Jadi mungkin selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Hari ini, siang ini, saya senang bisa diundang sama Pak Salvanil untuk dibagi Saya biasanya kalau diuduknya berbaginya ya seharian sih biasanya Tapi hanya sebatas di kampus UKDW aja biasanya Nah, siang ini mungkin karena dikaitkan dengan perubahan-perubahan Terutama dikaitkan dengan undang-undang cipta kerja yang baru dan sebagainya Ternyata boleh dibilang banyak yang mengalami shock Mengalami shock, ada pengusaha yang shock, ada juga pekerja yang shock Kalau dibilang ada pengusaha yang shock, kenapa? Karena dengan undang-undang cipta kerja ini menjadikan pengusaha harus mempersiapkan banyak hal Misalnya kayak dikaitkan dengan PP35 ini Biasa kita punya outsourcing banyak Mulai mikirin, wah outsourcing jadi permanen deh Kalau gitu ya, karena kalau pakai pihak ketiga mau nggak mau Tetap harus melakukan yang namanya istilahnya penambahan anggaran Lebih seperti itu Kemudian bagi pekerja juga banyak yang shock Kenapa? Karena ternyata dari sisi pengusaha banyak mengalami kerugian Karena akibat pandemi dan sebagainya Sehingga mereka mengurangi banyak pekerjanya Jadi kalau saya mungkin ambil satu klien besar Ada mall besar di Jakarta Itu mereka biasa punya outsourcing kurang lebih sekitar 5 ribu Sekarang tinggal 1.500 3.500-nya dikat karena pandemi Kita bilangnya begitu ya Tapi yang 1.500 ini akhirnya juga jadi permanen Bukan lagi jadi outsourcing gitu ya Kenapa? Karena memang ada kebijakan baru dari top management Untuk memberikan istilahnya fleksibilitas terkait dengan perubahan undang-undang yang ada Terutama dikaitkan dengan PP35 Nah, jadi kalau kita lihat Sebelum ada undang-undang aja sudah banyak yang namanya orang kehilangan pekerjaan Istilahnya orang kehilangan pekerjaan ini Ya cukup besar ya Kalau kita bilang Misalnya penduduk Indonesia 51% ada di Jawa Ternyata kalau kita lihat dari 51% tersebut Tidak semuanya usia produktif Sudah pasti ya Tidak semuanya usia produktif Tapi dari data yang ada Mengalami penurunan employment Mengalami penurunan jumlah pekerjaan Makanya pekerjaannya berkurang Ya kalau kita ngambil di Pulau Jawa saja Cukup banyak Cukup signifikan angka-angka yang turun ya Jadi berdasarkan data yang ada dari Dari Apindo Kita melihat bahwa ternyata Di Jawa saja Itu mengalami pengurangan pekerjaan kurang lebih sekitar 38% Di Jawa saja Belum di Indonesia Di Indonesia lebih besar lagi angkanya Nah, kalau kita lihat Artinya masih banyak orang stres Banyak orang stres Kelama pekerjaan Tidak bekerja Karena pandemi dan sebagainya Nah, saya mengatakan Bagi teman-teman yang istilahnya Kira-kira pekerjaan Dan berusaha lagi untuk cari pekerjaan Itu yang sebenarnya akan menjadikan stres Pokoknya kalau saya bilang Don't put your focus on searching for a job Jadi, janganlah Anda cuma fokus cari pekerjaan Tapi cobalah Lihat Cobalah cari tahu Cobalah gali Apa sih yang dibutuhkan oleh sekeliling kita saja Sekeliling kita saja nih Yang boleh dibilang pasti banyak kebutuhan-kebutuhannya Ada seorang Apa ya, kalau saya bilang Programmer gitu Yang cukup jeli melihat opportunity Yang tadinya di Dia bekerja sebagai programmer Di sebuah perusahaan IT Dia mengalami PHK Dan dia membuat sebuah software Yang kita sebut sebagai helpster Helpster itu Istilahnya kita kalau bilang ya Dalam radius 1-2 km kita berdiri Sebenarnya banyak orang butuh bantuan Mulai dari butuh bantuan Benerin yang bocor Motong rumput Uji mobil Ternyata dengan aplikasi itu Kita bisa melihat bahwa 1-2 km Dari radius kita berada Itu sebenarnya banyak orang-orang butuh bantuan Nah, hingga kita mau ngerjain apa enggak Jadi kalau kita bilang Sebenarnya gak usah fokus cari pekerjaan Pekerjaannya Mungkin kita Larinya ke perusahaan-perusahaan Padahal kalau kita tidak lari Kepada perusahaan-perusahaan Kita lari kepada ceiling kita aja Banyak orang bisa kita bantu Nah, itu dia Jadi kalau saya bilang Sebagai individu Atau sebagai manusia Kita coba deh Kalau sekarang ini era pandemi Sebenarnya banyak kok yang butuh bantuan Tinggal kita mau gak mengerjakannya Nah, makanya kenapa Kalau di beberapa event Saya selalu bilang Dengan era pandemi ini Kita sebenarnya mengalami yang namanya Dua aspek ya Dua sisi tadi Ada disaster dan ada keberkahan Nah, kalau yang mengalami disaster Coba stay positif Maksudnya stay positif itu ya Berpikirlah Pasti banyak kok pekerjaan yang bisa kita lakukan Jadi, bukan berarti kita kehilangan pekerjaan Maka kita kehilangan opportunity untuk bekerja Sebenarnya Jelas, kita punya banyak opportunity Untuk bisa mengerjakan banyak hal Di sekeliling kita saja Nah, jadi Itu mungkin sebagai awalan dulu ya Jadi, kalau dengan adanya perubahan-perubahan Seperti perubahan karena pandemi Perubahan karena undang-undang cipta kerja Dan sebagainya Kita stay positif saja Artinya Semua itu Ada sisi positifnya Jadi, kalau dibilang Tadi saya cerita sedikit Di beberapa klien Kemudian kliennya gede-gede Sampai bilang Kita gak nyangka loh Ternyata kita mengalami peningkatan pendapatan Walaupun pandemi misalnya Seperti itu Jadi, ada klien perbankan Ada klien FMCG Dan mereka Luar biasa Artinya dengan pandemi ini Menjadikan pendapatan mereka Unprintable Yang tadinya mungkin kita forecast Naik pendapatan sekitar paling besar Cuma 20% Di pandemi malah kita nungguin Paling tinggal 5% Terus, naiknya luar biasa 400% 350% Dan ada sampai 500% Nah, ini luar biasa Artinya memang Kalau dibilang Bahwa yang namanya Istilahnya malapetaka Atau pandemi ini Jijikan malapetaka Enggak juga sih Enggak fair lah Kalau kita bilang Pandemi ini menjadikan kita Berada dalam situasi Yang tidak nyaman Ternyata banyak juga Yang nyaman Nah, bagi teman-teman Yang mengalami hal-hal Yang boleh dibilang Tidak nyaman Karena pandemi Dan ada hanya perubahan Undang-undang cipta kerja Dan sebagainya Coba berpikirnya positif dulu Nah, jadi Siang ini Saya coba ngajak teman-teman sekalian Untuk berpikir positif Bahwa banyak hal Yang bisa kita ganti Dari sekeliling kita Apalagi kalau dikaitkan Dengan soal pekerjaan Karena kalau bicara Mengenai undang-undang cipta kerja Kan judulnya aja Udah undang-undang cipta kerja Menciptakan pekerjaan Ya Maka harusnya Harusnya Kita sebagai individu Jangan tergantung Mencari pekerjaan Tapi cobalah Ciptakan pekerjaan Nah, ini Jadi kalau saya biasa Diundang di beberapa teman-teman UMKM Teman-teman UMKM itu Suka saya encourage Untuk ciptakan banyak pekerjaan Jangan cuma satu bisnis Kenapa? Karena Anda Kalau punya cuma satu bisnis Di UMKM Bisnis satunya Collapse Anda Collapse Maka biasanya Saya menyarankan Bagi para pebisnis baru Pebisnis baru Saya sarankan Untuk punya bisnis Beberapa bisnis alternatif Walaupun mungkin saling terkait Tapi at least Punya alternatif-alternatif Yang bisa menjadikan Anda Punya opsi Jadi kalau bisnis A gagal Ada bisnis B Kalau bisnis B gagal Ada bisnis C Terus ada yang bilang Kalau begitu butuh Anggaran Butuh modal besar Sebenarnya Di era sekarang Kita nggak butuh modal besar Coba aja Paling kita cuman Yang paling gampang Ada beberapa teman-teman saya Yang Ya anak-anak muda Punya Instagram aja Itu bisa jadi bisnis Jual barang orang di Instagram Dia foto Kemudian dia kasih kata-kata yang menarik Udah pasti bisa lagi laku Padahal itu istilahnya maklon Jual barang orang Di Instagram dia Dan sebagainya Nah jadi istilahnya Kalau ditanya Wah kita butuh pinjem duit ke bank Misalnya Itu opsi Artinya Bukan harus kita punya modal Butuh duit besar Untuk bisa memulai usaha Mulanya dari hal yang kecil Mulanya dari usaha yang kecil aja Dan boleh dibilang Nggak harus punya modal besar Nah ini sebagai gambaran-gambaran aja Bahwa di Di era sekarang ini Kita punya banyak kemudahan Dan jujur aja Pemerintah Indonesia sekarang Juga mau nkaris Untuk kita Bisa memulai usaha Menciptakan bisnis sendiri Tanpa harus kita Istilahnya ya Istilahnya ya Mencari modal Dari perbankan Dan sebagainya Tapi kalau Anda sudah merasa Mampu Untuk bisa Mendapatkan modal dari perbankan Dan mengembalikan Why not Nah itu ya Jadi Sekali lagi saya mau Mesti sedikit mengarahkan Bahwa teman-teman Jangan terlalu berpikir Bahwa pandemi ini Adalah sebuah malapetaka Pandemi ini Banyak aspek positifnya Sebenarnya Selain kita jadi lebih aware Tentang protokol kesehatan Kan akhirnya semua orang Mungkin dulu-dulu Tidak terlalu aware Protokol kesehatan Cuci tangan lah Pake apa Sanitizer lah Disinfektan dulu lah Dan sebagainya Sekarang kan sudah mulai aware Jadi kalau Saya kadang-kadang melihat Perilaku-perilakunya Masyarakat sekarang Sudah mulai bagus nih Saya kemarin Nunggu taksi Nunggu taksi bluebird Nunggu taksi bluebird Begitu di depan saya Naik bluebird Yang sudah diantri Itu Saya Amis aja gitu Ternyata dia ngeluarin Dari kantong dia tuh Disinfektan Dia semprot dulu tuh Yang namanya kursinya Sampai pintu-pintunya Dia semprot Baru dia naik Jadi saya bilang Wow Luar biasa Jadi Awareness kita sekarang Terhadap protokol kesehatan Semakin tinggi Semakin bagus Saya bilang Nah inilah dia Perubahan-perubahan Yang saya bilang Menjadikan Orang tuh jadi semakin baik Jadi istilahnya Tahu diri Tahu jaga Sendiri Dan akhirnya Menjadikan kita Lebih aware Dengan kesehatan Nah jadi Sekali lagi Saya katakan bahwa Kalau kita kehilangan pekerjaan Sebenarnya Kita harus bisa menciptakan pekerjaan Nah ini Garis bawahnya Begitulah ya Jadi kalau kita cari pekerjaan Susah sekarang Pekerjaan Kenapa? Karena kalau pekerjaan yang ada Gue dibilang Supply-nya Manpower-nya banyak Istilahnya Karena kerjaannya banyak Tapi demand-nya Gak banyak Demand-nya Kebutuhan Kebutuhannya gak banyak sekarang Yang ada sekarang Kebutuhan-kebutuhannya Lebih banyak pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya Non-formal Dibanding pekerjaan-pekerjaan Yang formal Nah Kenapa kita harusnya Bisa menciptakan Banyak pekerjaan-pekerjaan Baru Rather than Kita cari pekerjaan Yang Yang perusahaan-perusahaan besar Dan sebagainya Oke Baik Nah Jadi teman-teman Mungkin nanti kalau mau tanya jawab Tulis dulu aja di chat Nanti mungkin Pak Salva bisa ingetin saya Kalau udah chatnya banyak Dengan pertanyaan Mungkin nanti kita bisa Istilahnya Stop dulu Untuk bisa lanjut ya Kepada slide-slide berikutnya So Kita ini sekarang di COVID-19 Dan masih COVID-19 Masih Istilahnya kita Bukan dibilang Belum bisa lepas Dari pandemi yang adalah Jadi materi ini Sebenarnya Disiapin untuk Bisa menyiapkan Teman-teman sekalian Sebagai seorang manusia Itu bisa Ngadepin yang namanya New normal Sebenarnya sekarang udah bukan New normal Sekarang ini adalah Now normal Kalau saya bilangnya Sekarang ini adalah Normal Sesuatu yang normal Jadi kita gak mungkin Kembali lagi Ke era yang dulu Sebenarnya Kita sekarang ini Pada posisi yang normal Yang kita sebut sebagai Now normal Yang berbeda dengan Tahun 2019 Sebelum pandemi Jadi sekarang Dari 2021 2020 udah kita lewatin Dengan segala Pembelajarannya Sehingga harusnya 2021 ini kita Lebih siap Dan lebih baik Terkait dengan Era pandemi ini Nah Saya mau berbagi Tentang Delapan agility Sebenarnya Delapan agility Yang nantinya Sebagai setiap Human being Sebagai setiap manusia Ini Kita harus bisa Beradaptasi Beradaptasi Bisa Istilahnya Mencoba Untuk Menjalani Perubahan-perubahan Ini Dengan delapan agility Yang harusnya Bisa menjadikan Kita tetap Produktif Tetap produktif Tetap bisa Bantu bisnis Kalau Statusnya Bekerja Berarti Membantu Pengusahaan Kalau statusnya Tidak bekerja Berarti bisa Bantu diri sendiri Untuk bisa produktif Nah Itu nanti akan Saya share Mengenai Apa sih Delapan agility Yang harusnya Itu dimiliki Setiap human being Yang ada Sebenarnya Setiap human being Punya agility ini Cuman Kadang-kadang Suka lupa Nah Ini kita perlu Pertajam Kita perlu Pertajam Dan biasanya Saya Diminta Untuk merefresh Setiap manusia Individu ini Gimana sih Supaya bisa Agile Supaya Fleksibel Nah Ini materinya Biasanya Saya suka Dibawain Bisa dalam Dua jam Bisa dalam Satu jam Bisa juga dalam Seharian Bisa Jadi Kalau saya Ambil Quotes Dari Vivian Green Mengatakan Life is not about Waiting for the Covid-19 Tepas Jadi Kalau kita Hidup ini kan Ya tetap harus Berjalan Walaupun ada Covid-19 Harus tetap berjalan So bagaimana kita Bisa berjalan Di atas Covid-19 Makanya dibilang It's about Learning to dance Pandemic era Jadi Apapun situasi Kondisinya Bukan berarti Minumnya apa Itu iklan namanya Tapi Apapun situasi Kita sekarang Di pandemi ini Harusnya kita Selalu belajar Belajar Dengan kehidupan ini Belajar Untuk bisa menghadapi Pandemi ini Gimana Belajar untuk bisa Kedepannya lebih baik Nah Ini dia Jadi Ya cobalah Kita melihat Apa sih Yang harusnya bisa kita Lakukan Di era pandemi ini Jadi Tetap optimis Tetap positif Jangan sampai Kita merasa Wah ini gara-gara Pandemi kita Istilahnya frustasi Putus asa Masuk ke Desperate value Istilah kita Tapi harusnya kita Tetap stay positif Kenapa Karena dari Semua yang ada sekarang ini Di pandemi ini Harusnya kita mengalami Belajaran Saya mungkin Ngobrol Dengan seorang Sales Seorang sales Dia kebutuhan sales Cuman saya gak boleh Sebutin perusahaannya Nanti promosi lagi Ada seorang sales Yang dulu Dibilang sebelum pandemi Itu mudah sekali Dapet order Mudah sekali Dapet order Tapi begitu di pandemi Susah sekali Dapet order Apalagi Sudah gak bisa canvas Sekarang Pak Ada PSBB Dan sebagainya Jadi kita melakukannya Sekarang gimana Salesnya Jualannya online Jualannya online Jadi ada perubahan Dari cara jualan Secara face to face Nah bayangin Dulu kalau Orang belajar Salesmanship Kan harusnya Pendekatan langsung Tatap muka Sekarang Bukan tatap muka Tatap komputer Tatap kamera Itu kan Pendekatnya akan berbeda Nah banyak Lembaga pelatihan Sudah mulai Merubah Pelatihan tentang Salesmanship Dari yang sifatnya Tadi itu ya Sifatnya secara Tatap muka Pendekatan-pendekatan Sales secara Tatap muka Menjadi pendekatan-pendekatan Secara Komunikasi Boleh dibilang Online Nah Si Sales tadi cerita Ternyata Saya punya Kesulitan Untuk bicara Di depan Komputer Dia bilang gitu Terus gimana Mas Kok bisa sampai Akhirnya sekarang Bisa survive Ya saya belajar Gimana caranya Bisa berkomunikasi Yang tidak harus Melihat gesture Dia harus melihat Body language Terus Ya siapin dulu Pertanyaan-pertanyaannya Jadi Di dalam Menjual itu Dia sudah punya Bahan pertanyaan Dan dia sudah punya Satu hal yang dia Pentingkan adalah Data Data daripada Si prospect customer Dia udah browsing dulu Kenapa? Karena di era sekarang ini Kita kalau mau Operat seseorang Gampang tinggal google Lihat medsos Dapet pak Nah Kayak gitu-gitu Jadi Dari pola yang dulu Dia bilang Kalau jualan saya Nggak perlu lihat Customer-nya siapa Karena kita pasti ketemu Sekarang kita browsing Kita stalking pak Stalking dulu Wah ceritanya Seru banget ya Akhirnya Dia bercerita bahwa Sekarang lebih efektif Dulu saya seharian Canvas Muter-muter Paling cuma Dapet 3 4 customer pak Sekarang Dengan era pandemi ini Saya bisa dapet 10-12 customer Karena online Dia begitu Wow luar biasa Nah Itu sebuah Perubahan Dari seorang sales Yang tadinya mungkin Pesimis gitu ya Waktu awal-awal pandemi Wah Saya nggak bisa jualan nih Ternyata Begitu udah setahun lewat Pandemi ini Dia malah bilang Lebih enak sekarang pak Kenapa? Jualan lebih gampang Katanya Daripada dulu Harus ngejar customer Harus ketemu Janjian di mana Dan sebagai sekarang Online saja Terus saya juga bisa Lakukan dari rumah Maka ada Isilah work from home ya Nah jadi sebenarnya Kalau kita lihat Kalau kita mau Ngerubah Diri kita Dari pola-pola yang lama Menjadi pola-pola baru Karena pandemi Itu dapat berkahnya Banyak Tadi saya cerita Terus ada satu lagi Saya cerita Dengan Tales Yang Yang istilahnya Dulu kita jualan Jualan aja Fokus jualan Sekarang nggak Kenapa? Karena sekarang Sekarang saya belajar Tentang bagaimana Menagih Jadi kalau dulu Seorang sales Ya jualan Terus selesai Nanti tagihan urusannya Finance ke uang Sekarang nggak Seorang sales juga Bekerja sebagai Debt collector Jadi dia Tidak hanya menjual Tapi dia juga harus Memastikan bahwa Si customer itu Bayar Nah Terus saya tanya Apa sih benefitnya Dependin ini? Ya akhirnya saya tahu Apa yang disebut Dengan account receivable Saya tahu Cara keuangan itu Melakukan penagihan Ya notabene dulu Dia nggak tahu Taunya cuma jualan Nah itu Dua sales tadi Saya ketemu Dan luar biasa Nah ini cerita-cerita Yang boleh dikatakan Banyak orang Yang tadinya pesimis Nggak merasa Bisa melewati Pandemi ini Ternyata bisa Ya itu dia Ya itu salah Salah dua lah Salah dua Contoh daripada Yang namanya Bagaimana seseorang Bisa melewati Pandemi ini Nah jadi memang Dengan adanya pandemi ini Semua bisnis Going down Ya semua bisnis Mengalami penurunan Pendapatan Dan sebagainya Ya boleh dibilang 70% Daripada bisnis-bisnis Yang ada Memang mengalami Penurunan pendapatan Tapi Dengan adanya penurunan pendapatan Itu akhirnya mereka Harus bisa survive Gimana caranya Harus bisa Tetap Membiayai Perusahaan Membiayai SDM-nya Mana caranya Maka Ada terobosan-terobosan Baru Ada metodologi-metodologi Baru Ada pendekatan-pendekatan Baru Yang notabene Akhirnya mereka Ternyata dengan pandemi ini Menjadi lebih efektif Menjadi lebih produktif Ya Misalnya Saya punya Satu-satu Klien besar Yang notabene Dia dulu Menghasilkan Yang namanya Sepatu Saya gak perlu sebut Meraknya Dan perusahaannya Dia menghasilkan sepatu Secara Manual Menggunakan SDM Banyak Terus Di era pandemi ini Terjadi sebuah Perubahan-perubahan Dimana mereka Memutuskan Untuk Merubah menjadi Semi-otomatis Production Dari production Yang dulunya Serba manual Banyak Mereka mulai Membuat beberapa Automation-automation Jadi mulai dari Desain Sepatunya Sudah Komputer Kemudian Bagaimana mereka Nge-press Sudah pakai Semi-robotik Kemudian bagaimana Memilah Produk dari yang Kualitas A Kualitas B Kualitas C Juga sudah mulai Menggunakan sensor Sebagainya Jadi bukan lagi Pakai manusia Yang suka Lihat-lihat Sekarang udah enggak Nah Perusahaan itu memang Akhirnya mengurangi Banyak tenaga kerja Banyak mengurangi tenaga kerja Tapi perusahaan tersebut Tidak lepas tangan Artinya Dia meng-educate Tenaga kerja Tenaga kerja Yang akan dia kurangi Tadi itu Dia berikan Peridikan-peridikan Supaya bisa laku di luar Bisa laku Dengan Istilahnya Anda petik Saya bilang tadi High technology Jadi mereka bekali Nah Jadi walaupun Akhirnya Akhirnya ya Akhirnya mereka mengalami Penurunan jumlah Tenaga kerja Ternyata tenaga kerja Yang istilahnya di PHK tadi Malah jadi suppliernya Jadi suppliernya Dan boleh dibilang Membantu Istilahnya Jadi Ada yang jadi suppliernya Ada yang jadi resellernya Wah Banyak sekali Luar biasa Dan itu Ternyata perusahaan Menjadi lebih berkah Dan Akhirnya Tadi Pendapatnya naik Yang notabene Wah mengalami penurunan Omzet nih Karena pandemi Ternyata dengan adanya reseller Dari ex Karyawan dia Pendapatnya dia naik Itu dari sisi pengusaha Nah Tadi kalau cerita dua sales Itu dari sisi Oh kerja Nah dari si pengusaha pun Sekarang banyak hal-hal Yang memang Menjadikan kita Punya cerita Lalu bisa high productive Dan bisa menghasilkan Banyak pendapatan Itu gimana caranya Dan luar biasa Di era pandemi ini Mereka benar-benar Berusaha untuk Istilahnya Ya jangan sampai lah Kita PHK semua orang Jangan sampai lah Kita tutup Kita harus bisa survive Gimana caranya Jadi Ini ada dua sudut pandang ya Ada yang nama People agility Ada yang nama Business Bisnis tetap Harus agile People juga agile Nah Karena Kita kaitkan Gangga-gangga Cita kerja Bagaimana nih Kalau bisnisnya Udah agile Istilahnya udah Flexible enough People-nya harusnya Juga agile Nah Sekarang gimana Manusia-manusia ini Harus bisa agile Bisa agile Flexible Adaptive Dan sebagainya Cuma tiga step Sebenarnya Tiga step Yang sebenarnya Kalau dalam kata-kata mudah Dalam prakteknya susah Yang pertama adalah Menerima perubahan Kita sebagai manusia Sangat menyukai comfort zone Sangat menyukai zona nyaman Kalau udah nyaman Pekerjaan Kayaknya kalau suruh Tidak kerjaan Males Pokoknya naik gaji aja Tapi gak perlu Tidak kerjaan Padahal prinsipnya Remunerasi itu adalah No work, no pay Kalau anda gak kerja Anda gak ada Gaji Nah Masalah pekerjaannya berubah Ya anda harus berubah Nah itu tadi Kalau bisnis agile Maka orangnya harus agile Jadi kalau kita Tidak bisa menerima perubahan Akan sangat sulit Profesor Renald Kasali Pernah bilang Kalau kita gak mau berubah Maka kita bisa punah Nah dia ngomong Saya tanya Itu berlaku buat orang Atau berlaku buat perusahaan Profesor Wah itu berlaku buat semua Mau buat perusahaan Mau buat manusia Sama Kalau kita tidak berubah Ya kita akan punah Nah Gimana supaya kita bisa tidak punah Ya terimalah perubahan-perubahan tadi Cobalah beradaptasi dengan perubahan tadi Maka Kalau kita sudah secara hati Ya kalau saya bilang secara hati Hati kita harus bisa menerima nih Menerima perubahan Menerima segalanya Hal-hal yang jelek Kita tetap terima dengan sesuatu yang positif Nah Kenapa? Karena kalau sudah bisa menerima Kita bisa mengadopsi Mengadopsi perubahan-perubahan tadi Dan mencoba Kita bilangnya ya Istilahnya Kalau kita bilang adalah Menyamakan frekuensi Menyamakan frekuensi Untuk bisa menerima Dan akhirnya mengadopsi perubahan tadi Nah jadi kalau mau gampangnya adalah Tadi ya Contohnya kayak sales Sales bilang Aduh Dulu jualannya offline Sekarang jualannya online Terima dulu Jangan bilang susah Wah saya susah pak Saya kerja pakai komputer Wah susah pak Saya nggak bisa ngomong di depan komputer Dan sebagainya Misalnya Karena belum menerima Akan susah Tapi begitu dia sudah menerima Terjadilah yang namanya adaptasi Nah itu mengadopsi Wah ternyata Saya harus ngomong depan komputer ya Saya harus nyari pertanyaan ya Nah itu yang kita sebut sebagai adopt Adopt terhadap perubahan tadi Nah berikutnya apa? Berikutnya harus bisa mengalign Nah kalau apa ya Bahasa Indonesia itu Kalau kita bilang align itu Berarti kita berusaha untuk Mensinergikan Nah ini dia Mensinergikan dari apa yang ada Jadi kalau customer kita berubah Ya kita mensinergikan dengan kebutuhan customer Kalau bisnisnya berubah Kita mensinergikan dengan bisnis yang berubah Nah tadi saya cerita soal sales yang nomor dua tadi Bagaimana job description dia yang tadinya cuma jualan Akhirnya di align untuk bisa jadi debt collector Itu alignment Nah jadi dimana-mana Kalau kita bilang Kalau Anda mau tetap bisa survive Di era pandemi ini Sebagai human being Sebagai manusia Anda cukup melakukan tiga hal ini Menerima Mengadopsi Dan menyamakan frekuensinya tentunya Dan akhirnya mensinergikan Dengan apa yang ada Artinya kebutuhan customer Ya kita align Kebutuhannya apa Maka ada istilah namanya Understand your customer And then define your customer needs Dia bilang gitu Jadi kalau Biasa kalau ngajarin ilmunya bisnis Kita bilang Please understand your customer Nanti kalau udah Understand your customer And then try to define your customer needs Apa yang menjadi kebutuhan Nah itu kita sebut proses alignment Nah dari situ baru kita akan bisa melakukan Namanya design Design program Jadi kalau ada singkatan U, D, D, I U nya itu adalah Understand the customer D yang pertama adalah Define your customer needs D berikutnya itu adalah Design The program for the customer Nah nanti baru I nya adalah intervention Terus biasanya kita tambahin Ada C di belakang yang namanya UDIC jadinya U, D, D, I, C C nya adalah Continuous Improvement Kita lakukan perbaikan Berkisah-berkisah-berkisah Kenapa Biasanya account receivable Terus ada core representative Istilahnya AR-AR itu Biasanya bisa melakukan Continuous improvement Supaya bisa maintain Their customer Nah itu proses alignment Jadi kembali lagi Bahwa sebagai manusia Ya memang kita harus bisa Menerima perubahan Nah sayangnya Banyak sekali teman-teman Yang sebagai manusia Ah gak bisa Ah saya gak mau berubah Ya susah kalau kayak gitu Karena itu adalah modal awal Sebenarnya Jadi dengan menerima perubahan Maka harapannya Kita bisa dengan sangat cepat Melakukan banyak hal Dan akhirnya bisa mengadopsi Hal-hal yang mungkin kita Tadinya gak tahu Jadi tahu Dan akhirnya kita Tadi Menyinergikan Kebutuhan-kebutuhan yang ada Di sekeliling kita So Balik lagi ke slide saya Terutama tadi Jangan fokus cari pekerjaan Tapi cobalah lihat Apa yang dibutuhkan Sekeliling kita Itu akan jadi alignment Oke So Jadi Kalau bagi Anda yang Sangat biasa Eh sangat menyukai Yang namanya kenyamanan Gitu ya Nah ini dia nih Harusnya Kalau saya bilang Kenyamanan Atau comfortable Itu perlu dihindari Saya bilang Take drip breath Saya bilang ya Tarik nafas lah yang dalam Kenyamanan itu sebenarnya Killing you softly Killing you softly Saya Saya pernah Apa ya Ngobrol Dan agak kasihan Saya Saya pernah diundang Di Jogja Oleh sebuah universitas Untuk bicara di depan Calon lulusan Mengenai Apa Kesiapan Bunya industri Atau kesiapan Lulusan terhadap Bunya industri Dan kesiapan Bunya industri Terhadap menerima Lulusan Kebetulan Universitas tersebut Menjediakan akomodasi Di Melia Purosani Di Jogja Waktu itu Nah sambil Nunggu jemputan Saya ngobrol Ngobrol Sama bellboy Ngobrol sama bellboy Yang waktu itu Saya lihat Sudah cukup sepuh Sudah cukup Tua lah ya Jadi saya ngobrol Sambil minggu jemputan Saya tanya Sudah berapa tahun Pak kerja di sini Pak pakai bahasa Jawa Sudah bilang Sampung dunggi Pak Sudah lama banget Kerja di sini Terus saya tanya Bukan pekerjanya Cuma jadi bellboy Saya bilang Terus dia bilang Iya Pak Saya nggak punya Expert Atau nggak punya Keahlian lain Terus Sekarang Sudah tua begini Mau pensiun Nggak punya Istilahnya Nggak punya tenaga lagi Nggak punya sawah juga Nggak bisa nyawah Mau beca juga Nggak kuat Gitu kan Terus saya tanya lagi Bapak itu dulu Waktu selama kerja di sini Nggak pernah ditawari Pekerjaan yang lain Selain jadi bellboy Wah pernah Pak Cuman Ya saya nggak mau Kenapa Karena kalau Terima pekerjaan yang lain Nggak ada tipsnya Pak Kalau jadi bellboy Kan terima tipsnya banyak Wah Itu dia Jadi soal kembali lagi Masalah kenyamanan Jadi kalau Anda ditawari pekerjaan Yang menurut Anda Sebenarnya bukan bidang Anda Anda berarti Masuk ke dalam Camber Zone Analoginya tadi Si bapak-bapak Bellboy tadi Akhirnya selama Hidupnya dia Sampai pensiun Tidak pernah Tindah pekerjaan Nah ini Kalau Kalau saya bilang Orang yang sangat Menyukai comfortable Orang yang sangat Menyukai zona nyaman Padahal Zona nyaman itu Killing you softly Tadi saya bilang Membunuh Anda Pelan-pelan Harusnya Comfortable itu Menjadikan Anda Belajar Apa sih Yang harusnya Kita bisa merasa Uncomfortable Harusnya kita Merasa nyaman Dengan sesuatu Yang tidak nyaman Kenapa? Karena sesuatu yang Tidak nyaman itu Memberikan kita Umur lebih panjang Nah Saya Mungkin harus buka Sedikit ya Jadi saya Cukup lama Terjadi online guest Saya cerita aja dulu Waktu saya masih Kerja di online guest Kita pernah bikin Survey Kepada para Pensiunan Kepada para pensiunan Saya minta Tolong anak bagang Jadi saya pernah Bikin survey Orang-orang yang Pernah bekerja Di sebuah Usaha minyak Tempat saya bekerja Saya Saya ngomong aja ya Waktu itu Tahun Saya bikin survey Tahun 92 Untuk Ngambil data Orang-orang yang Pensiun Tahun 82 Sampai Tahun 88 Seingat saya Datanya Waktu itu seperti Nah Dari tahun 82 Sampai tahun 88 Pekerja yang pensiun Kurang lebih Ada sekitar 600 orang Dalam waktu tersebut Saya minta tolong Anak bagang Untuk mendata Karyawan-karyawan Pensiun tersebut Yang waktu itu Umur pensiunnya Ada 56 Artinya Kalau Kita ambil data Tahun 92 Umur mereka Harusnya adalah 66 66 Dan Di bawahnya Yang cukup Mengejutkan adalah Yang cukup Mengejutkan adalah Dari data Yang pensiun tersebut Kurang lebih dari 600 orang tersebut Itu yang masih hidup Hanya 30% More or less 30-33% More or less Itu yang mengejutkan Padahal itu masih Jaman-jaman Ya Bulu dibilang Masih jaman enak Kalau saya bilang Jaman enak Misalnya masih Banyak Nah Terus kita cari tahu Kenapa banyak yang meninggal Di usia Yang relatif Harusnya Maksimum itu Umurnya waktu itu adalah 66 tahun Begitu di rata-rata Yang hidup itu Kalau kita rata-ratakan Ternyata Umur mereka tuh Rata-rata hanya sampai Di 61,2 Artinya Pensiun 56 5 tahun berikutnya Hilang Dari udara Serem Saya bilang Wah serem banget ya Kalau datanya cuma begini ya Terus Akhirnya saya minta lagi Anak-anak Anak-anak tadi Coba cari tahu Masa kerja mereka Berapa tahun Dan pernah meruduki Jabatan apa saja Ternyata Yang survive Yang survive Yang sampai umur 66 Itu adalah Orang-orang yang mengalami Banyak pertindahan Jabatan Sedangkan yang tidak survive Itu adalah orang-orang yang Tidak mengalami Pertindahan Jabatan Luar biasa Itu fact finding Saya bilangnya fact finding Itu tahun segitu Tahun 90-an Kita bikin survei Artinya apa? Orang yang punya umur panjang Itu yang mengalami Banyak pengalaman Orang yang umur panjang Orang yang mengalami Banyak pengalaman Dan survei tersebut Ternyata didukung oleh Surveinya Boeing Waktu itu Ada perusahaan di Amerika Namanya Boeing Itu juga melakukan Survei tersebut Dan artinya apa? Orang-orang yang Tadi umurnya di bawah 61 Itu mengalami Pengelamaan Nah Ini dia Jadi kalau Saya orang Jawa Timur Kalau Pengelamaan itu Biasanya ngelama Ngelama itu Nggak sopan Jadi Survei itu membuktikan Bahwa manusia itu Harusnya Kalau sudah masuk Comfort zone Carilah Yang Uncomfort Nah Itu dia Makanya kenapa Anda harusnya Hati-hati Dengan namanya Zona nyaman Kalau Anda mengalami Pengelamaan Tadi saya analogikan Tadi Cerita seorang Bellboy Di sebuah hotel di Jogja Mengalami pengelamaan Pekerjaan Dari muda Sampai pensiun Jadi bellboy Akhirnya nggak punya Expertise Bidang lain Nah itu Kasian sebenarnya Kenapa Ya Karena saya pernah Melakukan survei Tahun 1992 Tentang proses itu Wah Alamat nih Bukan yang doain ya Amat gitu Tapi Istilah Ya mudah-mudahan Si Bapak tuh Umurnya pajang Kenapa Karena ternyata Orang-orang yang masuk Kedalam comfort zone itu Ya itu tadi Surveinya bilang So Ini kenapa saya bilang Tarik nafas dalam Coba Kalau Anda mengalami Namanya pengelamaan Hati-hati Mungkin Anda perlu Mencari pengalaman Pengalaman Yang baru Ya Comfortable with Feeling uncomfortable Ini penting nih Kenapa Kalau saya Saya bisa Guta-ganti kerjaan Kalau mungkin Tadi CV saya Apa ya Misalnya Kerjanya banyak Saya backgroundnya Engineer Kerjanya macam-macam Ya ada HR Ada safety Gitu ya Ada communication Ada government relation Sekarang pun Saya Pegang bisnis Di kolom rat besar Yang notabene Saya CEO Di Di holding Ya Holding membawai Banyak perusahaan Dengan notabene Banyak bidang Saya tanganin Nah jadi Kalau Anda Masuk ke dalam Comfort zone Be careful Saya nggak Nggak doain Tapi Surveinya bilang gitu Be careful Hati-hati Dengan zonanya Karena zonanya Aman Killing you Sofli Cobalah mulai berpikir Dengan yang namanya Anda butuh pengalaman Apa lagi Kalau kata Anak-anak Millenial sekarang Kalau Habis kerja Dia nanya sama saya Pak Where else can I go Dia bilang Where else can I go Maksudnya apa Kemana lagi Gue mesti pergi Pak Terus Kalau udah Gue tanya Mesti pergi ke sana lagi Terus What else can I do Dia bilang Apa lagi bisa Saya kerjain Pak Itu anak Millenials Nah Yang generasi di atas Ex Boomers Kadang-kadang Mereka sangat Suka dengan Nah Ini yang jadinya Saya mesti sedikit Highlight ya Buat teman-teman sekalian Era sekarang Itu namanya Era experiences Namanya M2 experience Jadi Cobalah Dapatkan pengalaman Sebanyak-banyak Jangan Mendapatkan pengalaman Sebanyak-banyak Tapi Dapatkanlah Pengalaman Sebanyak-banyak Oke ya Itu buat Ilustrasi Makanya Untuk bisa mendapatkan Pengalaman Sebanyak-banyak Anda perlu berubah Anda harus bisa Menerima Perubahan Change Change itu Kalau digambar ini Cuma ada dua Pilihannya Anda adjust Atau Anda modify Karena Anda Nggak mungkin Harus ikut change Kalau Anda adjust Anda punya opsi Satu Satu Dua Tiga Opsinya apa nih Kalau saya harus adjust Saya harus melakukan apa Tadi kayak sales Biasanya offline Sekalian jadi online Maka dia siapin pertanyaan Satu Dua Tiga Sebagainya Maka dia adjust Maka menjadikan dia Punya pola kerja baru New approach Sehingga akhirnya New approach tadi Menjadi shifting program Dan akhirnya bertransformasi Untuk mengatakan Saya nggak mungkin Jual lagi secara offline Saya lebih baik Jualnya secara online Nah artinya apa Ternyata ini transition Dari offline sales Menjadi online sales Nah inilah Yang disebut sebagai Sukses daripada bulan Kalau kita tidak accept Tidak mencoba Untuk mengadopsinya Tidak mencoba Untuk menyamakan frekuensi Dengan sinerginya Ya akhirnya Nggak align Nah akhirnya apa Anda kembali lagi Ke titik Dimana Anda Tadi Saya balik lagi Ke awal Adalah comfort zone So jadi Be careful my friend Itu aja sih Pesan saya Jadi Lakukanlah perubahan-perubahan Lakukan adjustment-adjustment Kalau Anda perlu Modify perilaku Anda Lakukan perubahan-perubahan perilaku Sehingga Anda akan bisa Istilahnya Punya new way Punya new method Punya new approach Kayak gitu-gitu ya Dalam pekerjaan Walaupun Istilahnya bidang-bidang baru Dan sebagainya Jadi Jangan Mengalami pengalaman Tapi cobalah cari pengalaman Lebih banyak Oke Ya Itu ya Nah jadi Kalau kita bilang Pekerjaan tetap Haruskah Pekerjaan tetap Dengan adanya pengalaman Yang dibutuhkan Kalau Anda Pekerjaan tetap Ya Anda mengalami Banyak pengalaman Yang jelas itu Bukan pekerjaan tetap Yang jelas itu Tetap bekerja Tetap bekerja Di banyak aspek Di banyak bidang Sekarang kita butuh Banyak generalis Sebenarnya Rather than Specialis Masalahnya Konsep-konsep Istilah kita Pendidikan Dan sebagainya Itu sebenarnya Sudah konsep Generalis Sayangnya Masih banyak Yang menuntut Orang untuk Punya spesialisasi Nah Kalau saya Dalam Apa istilahnya Sekarang kita juga Punya beberapa Akademi Akademi kita Mengatakan ya You can be anything Anda bisa jadi Apa aja yang Anda mau Dan Anda bisa Bertransformasi Seperti yang namanya Kalau kita bilang Pasti teman-teman Sudah ada yang pernah nonton Transformer gitu ya Bisa berubah Jadi apa aja Transformer namanya Nah Jadi kalau kita bilang Butuhkah pekerjaan tetap Jawabannya Enggak harus Tapi yang jawabannya benar adalah Yang harus adalah Tetap bekerja Tetap bekerja di mana Ya tetap bekerja di apapun Ya Jadi janganlah nolak tugas Jadi kalau kita Istilahnya sering nolak tugas Anda masuk Conver zone nanti Tapi kalau kita menerima tugas Berarti Anda menerima tantangan Berarti Anda mau berubah Anda mengalami Banyak pengalaman Wah itu Nilainya luar biasa Ya Lebih banyak pengalaman Nanti Anda bisa dapatkan So Jadi Harusnya Kalau kita bilang Dalam pekerjaan kita Tugas kita bukanlah Untuk berhasil Sebenarnya Tugas kita itu Dalam pekerjaan kita Untuk mencoba Supaya bisa lebih baik Karena dalam mencoba itu Kita menemukan Dan belajar Membangun kesempatan Untuk lebih baik Kesempatan untuk berhasil Lebih baik Jadi kalau Beberapa bisnis Kenapa suka ada yang bilang Bisnis itu suka bakar duit Bisnis itu suka bakar duit Jujur aja sih Menangani Ada Kurang lebih 30-an perusahaan Di bawah Di bawah saya Ya kita tetap ada Program bakar duit Program istilahnya Rugi Rugi 1-2 miliar Kita rugi Tapi kita dapet Pembelajaran Sebagai bisnis Begitu Bisnis itu Agile-nya begitu Manusia yang kadang-kadang Gak mau Manusianya gak mau Pindah kerjaan Wah saya bukan bidangnya itu Saya biasa bidangnya ini Yang terjadi adalah Anda gak dapet pengalaman Anda gak dapet hal baru Anda gak dapet kompetensi baru Dan akhirnya Begitu pekerjaan Anda hilang Anda gak bisa punya Expertise di bidang lain Nah ini dia Ini kerugian besar Kalau saya bilang Anda akan mengalami kerugian besar Kalau Anda tidak belajar Dan tidak menerima Perubahan-perubahan tadi Jadi cobalah Untuk mencoba Mencoba Pekerjaan lain Pekerjaan baru Bidang lain Bidang baru Tapi kalau Anda Cuma di situ 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 aja Begitu tutup Bisnisnya tutup Bidang itu tutup Anda gak punya alternatif Nah saya coba Cerita sedikit ya Kebetulan saya suka reunian Saya suka reunian Karena saya teknik perminyakan Saya kebetulan teknik perminyakan Dimana Anda Anda udah tau ya All-Land Gas Industry itu All-Land Gas Industry itu Boleh dibilang hilang Kalau mungkin tahun 2008 Masih nomor 1 di dunia Tahun 2012 Tahun berikutnya Gak ada nomor 1 Jangan kan nomor 1 Nomor 10 aja gak ada Jadi istilahnya Kalau kita reunian Banyak teman-teman saya Mengatakan Wah lu berhasil ya Lewat dari pandemi ini Dan survive Saya bilang Ya enggak juga sih Karena saya udah meninggalkan Kerjaan saya All-Land Gas Semungkinan sudah Sejak tahun 2008 2007 lah Dimana saya mulai Nyemplung di bidang Konsultasi Dan sebagainya Dan membidangi Industri yang Non-All-Land Gas Industry Itu buat saya belajar Jadi berdasarkan Pengalaman pribadi Saya mengatakan bahwa Dengan mencoba Memasuki Industri yang berbeda Kita belajar Dan saya sekarang Prof. Industri Jadi masa yang banyak Industri Istilahnya Nah jadi Belajarnya banyak Jadi bukan berarti Kita malah Istilahnya Rasa Wah saya gak nyaman Nyaman aja Kalau kita belajar Hal baru Nyaman Jadi misalnya Contohnya Saya belajar Jadi kalau disini Ada teman-teman dari Java Bagaimana kita Budidaya ayam Misalnya Itu orang racion Masa disatwa Biasanya Belajar disitu Saya belajar Bagaimana Melihat budidaya ayam Atau saya bantu Kapal api Bagaimana Memproduksi Kopi Wah ada kerjaan Namanya cup tester Wah itu Lidah sama hidungnya Mesti di asuransi Itu cup tester Kayak orang kebakau Juga gitu ya Kenapa? Karena itu dia Wah luar biasa lah Pokoknya pekerjaan yang Nama cup tester Nah jadi Tahu Wah Jadi semua industri Kita tahu Jadi boleh dibilang Kalau kita tidak pernah Keluar dari Conference Zone kita Dan kita tidak pernah Mau mencoba Ini dia nih Akhirnya kita gak belajar Nah kalau udah kayak sekarang Banyak belajarnya Kita tinggal metik Hasilnya Akhirnya kita punya Banyak opportunity Bisa bekerja di Banyak bidang Jadi banyak bidang Jadi kalau saya Secara jujur sih Mau bidang apa aja sih Ayo saya tanganin Sampai kadang-kadang Ada sebuah Institut Universitas Waduh Bingung saya pak Si rektornya tuh Suka bingung gitu Rektornya bingung Kenapa? Saya mau nyuruh bapak Ngajar apa ya? Semua bisa Ngajar SDM? Ayo Ngajar business management Strategic business? Ayo Corporate planning? Ayo Production? Oke Nah lu Dia bingung Maintenance management? Bisa Ngomongin corporate communication? Ayo Akhirnya dia bingung Akhirnya dia bilang Sesuai bapak Dia bapak mau ngajar apa? Akhirnya saya bilang Tergantung Saya mau ditugasin apa Karena pada dasarnya Saya siap aja Kalau mau minta Disuruh sharing apapun Saya oke Nah Jadi itu cerita-ceritanya Bagaimana kita bisa Survive di era pandemi Itu sebenarnya Harusnya memberikan kita Banyak berkah Dan banyak kesempatan Untuk kita mencoba Dan belajar Ya So Apa delapan step? Agility Jadi kalau disini Saya coba Breaking down Delapan Delapan agility ini Sebenarnya Ada yang pertama Itu mindset Ya Pola pikir Mindsetnya Yang kedua Karena era kita Sekarang era teknologi Anda harus Eja Di sisi teknologi Mau gak mau Kita belajar Saya Kadang-kadang Saya aja Masih belajar Sama Sama anak saya Yang jago IT Ini gimana sih Ini bisa begini Gimana sih Nah Even hal kecil Jadi kayak Kemarin saya belajar Excel Belajar pivot Dan sebagainya Ya Tentang saya belajar Mau gak mau Kenapa? Karena ya Di sekarang ini Gak bisa Kita harus punya Yang namanya Teknologi Mau gak mau Harus pakai teknologi Agility people Yang ketiga Kenapa? Karena Kita biasa kerja Dengan orang yang Nyaman dengan kita Jadi kalau ketemu Bos gak enak Resign Jangan Kalau ketemu Bos gak enak Coba Bisa gak Ngadepin bos Gak enak Bos gue beda Sama bos gue yang dulu Itu sebenarnya Kalau Anda Gak agile Akhirnya Anda milih Untuk menghindar Daripada bos baru Jadi kalau saya Kemarin Naruh Satu status Banyak orang Takut Kalau ada CEO baru Padahal dengan CEO baru Kita banyak belajar Harusnya Nah makanya kenapa Yang keempat Harus punya Agility of learning Agility untuk belajar Jangan belajarnya Itu-itu saja Kalau belajar itu-itu saja Ya Anda cuma Upskilling Istilahnya Istilahnya Upskilling itu Anda hanya menguasai Bidang yang sama Tapi lebih produktif Di era sekarang Ada istilah namanya Reskilling Belajarlah hal Yang bukan bidang Anda Nah itu Anda Harus punya Namanya Agility of learning Nanti ada Agility of result Jangan nyaman Dengan hasil yang ada Kenapa Karena orang suka bilang Wah saya jualan udah bagus Kalau jualan udah bagus Apalagi supaya bisa jualan yang lain Lebih bagus Harusnya gitu kan Jadi resultnya itu Harusnya Jumping Lebih tinggi Atau punya result yang lain Terus dari sisi produk Produk itu juga gitu Secara bisnis Kita mengatakan produk kita Terus divers Gak bisa cuma Punya jualan satu produk Berarti Kalau saya bilang Saya bantu beberapa UMKM Jual pisang goreng Yang Mbok Ya jangan cuman pisang goreng Ada ubi goreng Ada kentang goreng Pokoknya yang goreng-goreng Boleh lah Waktu-waktu orang Sudah menghindari gorengan Saya bilang Kalau udah gorengan semua Sudah cukup Cari yang rebusan Itu kan Itu produk Maka harus punya Agility produk Jangan cuman itu-itu Pak saya cuman punya Equipment Alatnya cumanin doang Jadi cuman bisa gorengan Ya beli Ya modal dong Untuk bisa kita punya Yang namanya Agility produk Ya itu dia Itu Agility produk Benar sistem Sistem itu kayak prosedur Jangan selalu mengatakan SOP-nya sudah ada kok Coba lihat SOP-nya tahun berapa Jangan-jangan SOP tahun 2000 Nah sekarang udah 2021 Udah 20 tahun lewat Jangan-jangan tuh SOP udah gak berlaku Sebenernya Kayak By system Kalau dikaitkan Sistem teknologi misalnya Mau gak mau Harus ngikutin perubahan dong Nah makanya SOP-SOP tersebut Juga harus bisa di Review kembali Terakhir Agility network And customer Kita ngerti Customer kita sekarang Makin Ya makin kritis Kalau ada yang bilang Makin resek Ya betul Makin banyak cincong lah Katanya iya Network juga begitu Jadi harusnya Sebagai human being Sebagai manusia Punyalah delapan agility ini Sehingga Anda bisa Survive di bisnis apapun Di pekerjaan apapun Anda bisa survive Nah ya Sekarang kita lihat satu-satu ya Yang pertama adalah mindset Agility of mindset and change Yang tadi tuh Bicara mengenai Accept Adopt Align Kalau kita bilang Kita gak bisa accept Perubahan-perubahan Itu udah menjadi Barier pertama Menjadi halangan pertama Nah ini Kenapa kita bilangnya Agility of mindset adalah Embrace change And taking well reason risk Even in the face of that change Jadi kita harus terbuka Kita harus bisa menerima Perubahan-perubahan Dan mau menyeimbangkan Bahwa perubahan-perubahan itu Butuh waktu loh ya Jadi Jangan cuma Mau berubah Tapi tidak direalisasikan Nah ini dia Makanya kenapa Ada yang bilang Cobalah kita merubah mindset kita Untuk selalu mengatakan Bahwa sesuatu yang jelek Itu pasti ada Sesuatu yang baik Artinya Di balik semua yang negatif Pastinya ada yang positif Tapi kalau kita takut Dengan yang namanya perubahan Susah Jadinya fixed mindset Artinya Mindsetnya gak mau berubah Nah jadi kalau kita bilang Takut gagal Takut saya gak jago Takut saya gak bisa Ya susah Tapi cobalah dicoba Karena kegagalan itu adalah Kesuksesan yang tertunda Jadi Failure is an opportunity to grow Karena begitu anda gagal Anda belajar Jangan langsung frustasi Kalau anda gagal Itu yang kita sebut sebagai Growth mindset Jadi cobalah tumbuh kembangkan Yang namanya growth mindset Sehingga Teman-teman sekalian tuh Mau nyoba apa lagi Mau nyoba apa lagi Nah terus kalau ada perubahan Terimalah perubahan tersebut Ada perubahan tersebut Align lah perubahan tersebut Sehingga anda akan punya Sesuatu proses pembelajaran Akhirnya jadi growth Jadi berkembang Jadi sesuatu yang baru nanti Nah yang kayak gitu-gitu tuh Ya Ini yang pertama ya Jadi kita harus punya Namanya agility mindset Yang kedua Agility of technology Ya Teknologi sekarang semua Sebuah mainframe Jadi kalau Mungkin yang paling nyata Itu perbankan Perbankan itu Hati-hati ya teman-teman Besok-besok Anda kalau ke ATM Nggak ada kertas loh Saya mau kasih highlight aja Nggak ada kertas Ya Anda masuk ke ATM Terus nyari Bukti Trasfer Bukti pembayaran Nggak ada Besok-besok semua by SMS By WA Dan sebagainya Nah itulah teknologi Yang lebih seru lagi Besok-besok Nggak ada ATM Besok-besok Di perbankan Nggak ada Kantor cabang Kantor cabang Mange sedikit Jadi dari data OJK Kita jujur aja Tidak menambah Kantor cabang Dan tidak menambah ATM Nah ini Buat info aja Bagi teman-teman sekalian Jadi kalau ada Yang pebisnis Nyiapin Slot-slot Di kantornya dia Ini kalau buat ATM Ya sekarang Nggak banyak Bank yang Nambah ATM Jujur aja Nah kenapa? Karena kita akan Bekerja secara efektif Dan efisien Menggunakan apa? Teknologi Ya Ini measurement Of how efficiently Teknologi infrastruktur Tadi ngomongin Pabrik sepatu Ada satu Pabrik sepatu Yang saya Nggak boleh ngomong Itu menggunakan Robot Mulai dari Desain Sampai Produk keluar Quality assurance Q&A-nya QA-nya QA-QC-nya Sorry QA-QC-nya dari Grade A Grade B Grade C Itu udah pake Robot semua Nah Bisa dibayangin dong Artinya Kalau kita Nggak Istilahnya Agile teknologi Nggak mau belajar Tentang teknologi Susah juga Padahal Dengan ada teknologi Itu kita create Banyak opportunity Banyak bisnis baru Makanya kenapa Diharapkan Teman-teman sekalian Cobalah untuk Menyentuh yang namanya Teknologi Karena kalau kita Nggak nyentuh teknologi Ketinggalan kita Ya Gitu Nah ini Yang kedua Jadi Kalau mau dibilang Saya buka bocoran aja ya Saya buka bocoran Beasiswa Sekarang Itu banyak diberikan Kepada jurusan IT Beasiswa nih Saya kasih bocoran Dari MN Digibut lah Sama ada Kemenpora Sekolah lagi Ya mau nggak mau Belajar lagi Tentang teknologi Itu ya Itu yang kedua Yang ketiga People Jangan membiasakan diri Kita nyaman Dengan orang-orang kita Baik Culture Baik budaya Kita terbiasa Di lingkungan keluarga Akhirnya keluarga Punya soliditas Tapi kalau Ngadepin keluarga yang lain Belum tentu Adaptif Belum tentu bisa Istilahnya menerima Nah itu sering terjadi Jadi kalau Saya ngeliat Gimana sih Proses besanan Karena Beberapa kali saya ngeliat Wah kalau besanan Kok malah berantem Itu ya Karena kita Nggak punya Agility of people Pada dasarnya Kalau kita Mencoba untuk Mengerti orang lain Understanding the Benefit of getting Work done With and through With and through Bersama Dan melalui orang Pada dasarnya Kita bisa kerjasama Dengan siapa Orang itu mungkin Nggak enak mukanya Orang itu mungkin Nggak enak ngomongnya Orang itu mungkin Perilakunya Nggak sesuai sama kita Kita coba Tadi Accept Adopt Alive Kasih feedback Kalau Anda Bisa-bisa Nggak merasa nyaman Feedback saya Begini-begini Pasti orang itu Berusaha untuk Adjust Jadi Ada adapting Adapting Proses Untuk kita bisa Ngomong dengan orang Ngomong Nah makanya Kenapa Kalau bicara People agility Harus bisa punya Communication skill Menyesuaikan Mungkin kata yang Paling sederhana Adalah What can I help you Apa yang bisa Saya bantu Dari Anda Nah jadi Kalau kita punya Perbedaan-perbedaan Jangan dianggap Itu sebagai Sesuatu yang Istilahnya Wah saya nggak cocok Ini kerja sama orang ini Malah kita harusnya Belajar Nah itu yang kita sebut Covered with diversity Kita nih Indonesia Dengan multi-culture Dan sebagainya Kalau Anda merasa Wah saya orang Jawa Biasanya kerja sama orang Jawa Harusnya enggak Kita harus bisa kerja Sama siapa aja Bukan saya pernah kerja Di 18 negara Belajari pengalaman Saya kerja di 18 negara Saya mengatakan Ya kalau saya nggak punya Namanya people agility Saya nggak bisa kerja Ya ngadepin orang Misalnya orang Staffanger ya Di Norway Yang ugly Ugly gitu Wah kayaknya udah malus Yang ngomongnya gitu Atau ngadepin orang Di Scotland Yang ngomong cepat banget gitu ya Terus bahasa Inggrisnya Apa sih Kayak kumur-kumur gitu ya Cuman ya Selama kita Nggak berusaha Untuk menerima hal tersebut Ya kita nggak bisa kerja Karena saya ditugasin Mendengar negara-negara tersebut Jadi Istilahnya Nggak semua negara enak Nggak semua orang enak Ya kalau saya Kebunan dalam luas negara Nggak semuanya enak ya Dari Paris Aberdeen Stavanger Aries Abu Dhabi Lagos Tempatnya Saran Penyamun Lagos Tripoli Tempatnya bom Teheran Apalagi tempat perang Wow Jadi kalau kita nggak berusaha Punya people agility Berusaha mengerti yang lain Kalaupun ada konflik Ya kita cari Cari solusi dong Cari win-winnya gimana Jadi harapannya Dengan kita berusaha Mengenal orang lain Belajar tentang orang Kenapa saya belajar Human resources gitu Kenapa? Karena berusaha mengenal orang Artinya kalau kita nggak mau belajar Susah Nah ini kita sudah People agility Nah people agility Nanti akan sangat mudah Kalau didukung dengan yang namanya Agility of learning Teteplah belajar Ya teteplah belajar Ngadepin siapapun Belajar Ngadepin sesuatu lagi Belajar lagi Jadi semua harus belajar Keep learning Karena dengan keep learning Kita keep growing Ya mungkin kayak sesi ini gitu ya Harapannya Mungkin bagi yang ngantuk Istilahnya ya Kalau saya nih Kalau siang-siang gini Dibilang ngangon Ngangon itu Ngabuburit online Ngangon Ngabuburit online Mungkin Abis ini nanti ada tanya-jawab Yang membuat Anda tidak ngantuk ya Tapi paling tidak Anda belajar sesuatu Di sesi siang ini ya Jadi agility of learning itu Kemampuan kita untuk selalu belajar Terus kemampuan kita untuk meninggalkan Yang sudah pernah kita pelajari Nah namanya Unlearn Terus ngapain? Kita relearn Hal baru Jadi kalau dibilang Jangan sampai kita hanya mempelajari Halnya ya itu-itu lagi Itu lagi Itu lagi Cara-cara yang sama Harusnya belajar sesuatu yang baru New strategis Problem yang kompleks Yang lebih sulit Nah ini Kita harusnya punya mindset Untuk Belajar hal-hal yang Bukan yang simple Tapi belajar hal-hal yang kompleks Nah dalam konteks agility of learning Banyak orang Banyak orang nih ya Gak mau belajar Saya bilang Kalau orang-orang yang berhenti belajar Itu akan menjadi pemilik masa lalu Tapi orang-orang yang masih terus belajar Mati Belajar sampai mati Maka akan menjadi pemilik masa depan Gitu Jadi Cobalah belajar Mau belajar soal teknologi Mau belajar soal orang Mau belajar soal produk Mau belajar soal customer Belajar aja Karena customer juga berkembang Kita harus belajar Nah makanya kenapa Kalau kita bekerja di banyak bidang Banyak bidang nih Itu akan diuntungkan Dibanding Anda yang Cuma belajar di satu bidang Jadi kayak saya S1 saya Misalnya teknik perminyakan Misalnya S2 saya Human resources Wah jauh banget ya Dari teknik perminyakan Ke human resources Sementara saya punya sertifikat Brevet A Brevet B Ngomongin taxation bisa apa? Bisa Saya bilang bisa aja Atau saya certified Untuk jadi asesor Misalnya Karena saya asesor Secara psikologis Misalnya bisa Atau saya juga bergabung Dengan impunan public relation Misalnya Jadi bisa jadi public relation Bisa Bisa di auditor Bisa Saya punya accreditation Safety auditor Malahan Sebagai orang safety Jadi kalau Anda Belajar di satu bidang Namanya upskilling Jadi kalau teman-teman saya Di human resources Saya suka Agak ngece Saya bilang ngece Sampean itu cuma Belajar human resources Belajar yang lain Belajar finance Biar baca report Keuangan itu gampang Wah Enggak enak Belajar finance Padahal Kalau Anda Belajar yang lain Itu Anda Mendapatkan Inbound Nah itu namanya Proses Reskilling Tadi sudah punya Human resources Belajar finance Anda dapat Reskilling finance Jadi kalau Kita gak belajar Ya susah Makanya dalam Agility of learning Harapannya Kita mempelajari Banyak aspek Jangan cuma itu-itu saja Syukur-syukur Anda meninggalkan Pekerjaan Anda Namanya reinvention Anda menemukan Hal baru Itu yang membuat Anda Lebih survive Jadi kalau upskilling Belajar hal-hal Yang sudah Anda Kuasai Saya orang Human resources Belajar HR lagi Itu namanya upskilling Mungkin akan Lebih produktif Ya betul Jadi kalau disini Contohnya Our software engineer Need to shift To agile development Ya bisa Jadi Anda Terjadi software engineer Our sales team Need to use Salesforce For account development Jadi sales Marketing team Need to learn Digital marketing Seperti software Marketo Misalnya Tetap Anda marketing Namanya Upskilling Cukup? Enggak Di era sekarang Anda butuh Reskilling Anda perlu belajar Yang lain Yang tadi Kalau anak milenial Bila Where else can I go What else can I do Maka our software engineer Need to shift From client server To mobile Or cloud development Belajar yang cloud Sales team Harus belajar Integrated vertical solutions Marketing harus belajar SEO Advertising tools Jadi bukan lagi Jadi orang marketing Jadi orang advertising Akhirnya Supaya apa? Supaya Anda punya innovation Meng-align pekerjaan Anda yang lama Dengan pekerjaan baru Nah Itu ada innovation Jadi Kolaborate dengan bidang lain Berkolaborasi dengan bidang lain Syukur-syukur Anda Meninggalkan pekerjaan Anda Nah Dan akhirnya Anda punya Kerjaan baru Bidang baru Makanya dibilang Our software engineers Need to learn AI Artificial intelligence Nuts Gamification models Artinya Anda jadi Designer di situ Desainer Sales team Need to become Consultant Udah gak jadi sales Jadi consultant malah Marketing jadi Yang namanya orang produk Product management Design thinking Jadi gak lagi marketing Nah itu namanya reinvention Jadi begitu pekerjaan-pekerjaannya hilang Dia masih punya pekerjaan lain Sama seperti pebisnis Pebisnis itu kalau bisnis satunya hilang Dia pasti punya bisnis yang lain Nah itu survive Jadi kesimpulannya Baik bisnis harus bisa learning Individual orang harus bisa learning Agility learning ini jadi penting Oke Kalau kita udah tadi Mulai dari punya agility of mindset Change mindsetnya Kemudian kita punya Agility of technology Dukung technology Kemudian kita punya Soal teknologinya ada Kita punya agility of people Ada people kita Mulai belajar banyak Hal-hal yang baru Harapannya Dengan punya banyak Tadi Resultnya banyak Kita punya Agility of result Jadi kita punya hasil Yang bisa jumping Jadi Ada kemarin Teman gitu ya Yang biasa Di bidang human resources Wah Selamat ya Pak Bapak jadi CEO Saya bilang Ya itu blessing Enggak Tapi itu Itu bagian daripada Proses yang Enggak bohong Kenapa Karena Bapak punya banyak Pelajaran sebelum-sebelumnya Sehingga resultnya Ya jadi top level Di perusahaan besar Intinya Intinya apa yang menjadi Perjalanan dari pengalaman tadi Pengalaman berbagai macam Bukan pengalaman lo ya Ternyata hasilnya benar Jadi ada yang bilang Kalau prosesnya benar Resultnya pasti benar Jadi yang namanya Istilahnya hasil itu Tidak memohongi proses Proses itu memohongi hasil Jadi kita harus punya Agility of result Harus tetap Semangat Harus tetap selalu bisa Menerima tantangan-tantangan Assignment-assignment Hadapin semua permasalahan Karena dengan menghadapi Permasalahan kita tahu Problem solvingnya Kita tahu Solusi-solusinya Dan akhirnya kita belajar Di situ Dan akhirnya tahu Bagaimana kita Misalnya kalau di challenge Dengan wah di luar Bisa begini loh Di luar sana bisa begini loh Kita bisa di challenge Seperti itu Kita punya target Untuk bisa selalu lebih baik Secara result Nah jadi Kalau kita belajar result Jangan lihat hasil Yang Anda pegang sekarang Karena kalau Anda lihat Hasil yang Anda pegang sekarang You never change Kenapa Karena hasilnya bagus Tahun lalu saya 2019 100 2020 lagi pandemi Kita 120 Hasilnya Ya kalau Anda bilang begitu Anda nggak akan lakukan Rubah Tapi kalau kita lihat Hasil itu Harusnya bisa di jam Dari 100 Berarti kalau saya Bantu klien Ada satu klien Pendapatan dia Di tahun 2016 Itu cuma 120 miliar Industrinya makanan Terus saya tantang Berani nggak Tahun 2019 Dari 3 tahun Dari 2012 ke 2019 Naik jadi 1 triliun Si owner bilang Saya nggak berani Ya kalau dari 2016 120 miliar Paling 2018 2018 ke 2019 Paling cuman Paling gede 280 miliar Wah Naiknya cuma segitu Saya coba usulin Banyak perubahan Perubahan Kalau Anda fokus Beri kasi-sertifikasi Untuk bisa secara Sellable ke luar negeri Dan sebagainya Unbelievable 2019 Pendapatan dia 900 miliar Itu dia Jadi kalau kita cuma Lihat result 120 miliar Paling naik Ke 140 miliar Paling naik lagi Ke 140 miliar Paling naik lagi 200 miliar Ya Itu-itu aja sih Nggak ada jumping Nah Tapi kalau kita Lihat apa yang bisa kita Rubah Bisa tuh Buktinya Dalam 3 tahun Dari 120 miliar Kita bisa dapat 900 miliar Luar biasa Nah Itu memang Nggak cuman dari Sisi proses ya Tapi juga ada Sisi lap Sebagainya Tapi paling tidak Kita sebagai manusia Coba lihat Apa yang bisa kita Rubah Nah Itu yang namanya Kita sebut sebagai Agility Terkait dengan result Harus mencanangkan Nah Kalau resultnya Dicanangkan tinggi Produknya akan Ngikutin Produknya akan Ngikutin Maka kita punya Agility Produk Secara bisnis Kita akan Delivering Diverse Produk Diverse Customer Nanti Di belakang Nah Ini yang ke-6 Produk kita harus Bisa inovasi Kita harus punya produk Jangan cuma itu-itu saja Produknya harus banyak Produknya harus banyak Jadi kalau kita bilang Apakah produk kita Build the right things Build the things fast Atau build the things right Harusnya kita mulai lihat Untuk bisa Menghasilkan produk-produk baru Produk-produk innovation Dan sebagainya Jangan pakai metodologi Yang lama Yang kita sebut Sebagai funneling Kalau metodologi yang lama Itu funneling Customer-nya butuh apa Tanya sales Sales-nya gali Ngomong sama orang marketing Abis itu marketing Ngomong lagi sama orang produk Lama Nggak responsif Maka gimana Supaya cepat Kita pakai namanya flywheel From final To flywheel Jadi kita Kalau mau ajuti produk Kita bilang sama Apa bisnis Kumpulin yuk Orang sales Orang produk Orang service Orang marketing Kumpulin Coba analisa Your customer Maka orang produk Orang marketing Orang sales Orang service Dan sebagainya Jadi customer internal dulu Nah disitulah kita ngomong Maka customer at the center Coba Anda duduk sebagai customer How do you feel Kenapa beberapa perusahaan Meminta karyawannya Mencoba produknya sendiri FMCG gitu Bawa deh produknya Tes di rumah Tujuan apa Supaya ada Agil itu produk Ada yang namanya Contitus improvement Ada yang namanya Innovation Daripada produk Ini contoh aja Contoh Bahwa yang namanya Bisnis juga melakukan Namanya Agil produk Agil produk tadi Harusnya juga diikuti oleh Manusia-manusia kita Harus punya agil produk Sehingga Anda punya Innovation Itu yang ke enam Yang ketujuh sekarang Sistem Sistem berkembang Apalagi kalau pakai sistem teknologi Sangat-sangat berkembang Jadi kalau kita Tadi saya bicara Soal SOP Dan sebagainya Jadi kita harus bisa Selalu update Update tentang informasi Sama dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Saya baru mengalami hal Yang istilahnya Knowledge baru Ada satu karyawan Karyawan saya meninggal Di pabrik Terus Dengan masa kerja Kurang lebih 27 tahun Kita coba Untuk menghitung Uang pensiun dia Uang pensiun dia Menurut Undang-Undang 13 2003 Sama menurut Undang-Undang Cipta Kerja 11 2012 Ternyata perbedaannya Lumayan significant Wah itu dia Sementara PP nya Belum keluar Ngomongin itu Tapi buat saya Sebuah perusahaan Belajaran Ternyata Kalau kita punya Karyawan meninggal Dengan masa kerja Cukup besar Juta tahun Dan sebagainya Walaupun gaji Cuman mungkin 6 juta Dan sebagainya Luar biasa Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Ini sangat membantu Karyawan Dengan Istilahnya Keluarganya Kalau keluarganya Meninggal Ditinggalin Ternyata Luar biasa Tambahnya Kalau kita punya DPLK Wah luar biasa Jadi saya bilang Wah ini Apa namanya Ibaratnya Kalau dapat Uang pensiun Dan uang kematian Dan sebagainya Dengan mengundang Menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja Para Apa ya Istilahnya Turunan Dan keluarganya Itu akan mendapatkan Yang luar biasa Jadi ilustrasinya Kemarin kita coba Hitung Kalau gaji 6 juta itu Kalau meninggal Dengan masa kerja Kurang lebih 27 tahun Ya kurang lebih Bisa dapat 800 juta Padahal gaji Cuman 6 juta Itu ilustrasi Kasar Itu Dari tambah Dengan DPLK Luar biasa Itu contoh aja Jadi sistem itu Harus diupdate Kenapa? Karena kita Dengan ada yang Undang-Undang Cipta Kerja Ini mau gak mau Kita sistem Sistem ketenaga kerjaan Harus diupdate SOP-nya diupdate Prosedur-prosedurnya Baik yang formal Atau informal Diupdate Nah Ini yang kita sebut Sebagai agility of system Sayangnya Kadang-kadang Kita fasi di Undang-Undang 13 Belum itu fasi di Undang-Undang Cipta Kerja Makanya kenapa Teman-teman yang bidangnya Human Resources Coba deh Belajar lebih banyak Gali lebih banyak Dengan segala Opportunity yang ada Makanya kenapa Sistem itu harus Salu diupdate Nah Yang terakhir Ya Belum Sistem itu Makanya kenapa Harus dipetakan dulu Dianalisa Coba redesign lagi Coba di trial Monitor trialnya Nah Abis itu dioptimalkan Perlu dirubah gak Bisnis proses-bisnis proses yang ada Ini kita sebut sebagai Agility of system Yang terakhir adalah Network and customer Ya Jadi Apapun yang kita hasilkan Secara produk dan sebagai Dalam sebuah perusahaan Kita gak mungkin sekarang kerja sendiri Kita gak mungkin Punya perusahaan itu silo Kita harus berkolaborasi Dengan banyak perusahaan lain Nah Kita ngerti bahwa Customer kita tuh Sekarang itu Makin-makin Ya Bawa dibilang kritis Gitu ya Jadi Kalau kita mau Kerja Kerja itu Jangan ngandelin Diri kita sendiri Harusnya kita juga bisa Ngandelin yang lain Ada namanya Multi-disciplinary approach Ya Untuk bisa dapetin customer Yang Istilahnya Sangat kompleks tadi Kita harus bisa Multi-disciplinary approach Artinya gak bisa Orang sales kerja sendiri Harus kerja dengan marketing Kerja dengan produk Dan sebagainya Jadi Permasalahan-permasalahan Yang ada di customer Ya harus kita bisa solve Tapi solve Jangan kerja sendiri Makanya kenapa Di organisasi Ada banyak perubahan Yang tadinya Organisasi sangat Terstruktur At the end Organisasi jadi blending Bercampur bau Jadi gak ada kotak-kotak lagi Adanya Bubble-bubble Istilah kita Jadi ada istilahnya Namanya squad team Bubble team Yang kayak gitu-gitu Tujuan apa Kalau kita attack customer Misalnya kita Mau solve problemnya customer Ya kita Problemnya Kita solve banget Nah Itulah delapan agility Yang bisa saya share Bagi teman-teman sekalian Dalam kaitan Bagaimana kita melihat Bisnis selalu agile Peoplenya juga harus agile Sehingga akhirnya Kita bisa mengatakan Bahwa kalau kita Tidak punya agility Tidak punya Flexibilitas Adaptability Dan mau gak Mau belajar baru Hal-hal baru Dan Anda mengalami Yang namanya comfort zone Dengan fixed mindset Susah So Balik ke Kesimpulan akhir Pada dasarnya Perubahan-perubahan Yang ada di Dunia ini Ya tinggal kita Accept aja Kita accept Kemudian kita adopt Dan akhirnya kita align Nah Itu gambaran secara Ya garis besarnya Ya bagaimana kita bisa survive Jadi kalau ditanya Penting mana nih People agility Sama business agility Ya kalau saya mengatakan Dua-duanya penting Tinggal bagaimana kita Mengalami Sebenarnya Nah dikaitkan dengan Undang-undang cita kerja Mau gak mau Semua populis Sekarang lagi melakukan Banyak perubahan Tinggal bagaimana Employee Bagaimana kita Sebagai pekerja Juga bisa mengikuti Perubahan-perubahan tersebut Karena kalau kita Tidak bisa mengikuti Ya kita akan susah Ngambil lagi coachnya Profesor Renat Kasali Yang bilang Kalau kita gak mau berubah Ya kita akan pulang Itu kira-kira yang bisa Saya share Kalau ada pertanyaan Monggo Silahkan Saya kembalikan Ke pasal Silahkan Pak Baik Sekarang kita masuk ke Q&A Ya baik Bapak Ibu sekalian Ya pasti banyak pertanyaan nih Ya seputar tentang Presentasi dari Pak Pungki Silahkan ya Sekali lagi Tulis di kolom chat Ya nanti akan Dijawab oleh Pak Pungki Ya tapi karena Saya ini host ya Jadi saya yang pertama Pertanyaan dulu nih Pak Jadi mau tanya duluan nih Pada Pak Pungki Oke baik Pak Pungki Tadi Pak Pungki menyampaikan Kita harus accept Oke sekarang Kami sudah accept Terhadap PP yang baru Tadak undang-undang cipta kerja Ya oke Bapak Pungki juga menyampaikan Ada delapan step nih Yang Supaya kita bisa jadi ujar Baik kita coba Nah Pak Pungki boleh sharing gak Pengalaman Bapak Dalam Memberikan konsultasi Kepada klien kalian Bapak Betul ya Waktu PP ini lahir Ya PP35 Atau undang-undang cipta kerja ini lahir Apa sih yang mereka kerjakan gitu ya Boleh dikasih bocoran Pak Pungki Supaya Bisa menginspirasi nih Buat kita-kita semua ya Kalian-kalian Pak Pungki Yang mungkin Multinasional gitu ya Atau bahkan perusahaan internasional Apa yang mereka lakukan gitu Pak Pungki ya Supaya itu bisa menginspirasi kami gitu Pak Pungki Silahkan Pak Pungki Jadi kalau selama ini Dengan adanya UU CK ya Kita juga UU CK Kita bikin summary Summary dulu Perbedaan dari undang-undang 13 sama UU CK Jadi pasal demi pasal Kita lihat perbedaan yang dimana Terus ada kolom namanya Implikasi kepada perusahaan terkait dengan SDM Terkait dengan SDM Jadi kalau undang-undang 13 Contoh realnya Misalnya Uang pesakon gitu ya Di undang-undang CK Uang pesakonnya gimana Implikasi kepada perusahaan seperti apa Dari sisi bidang SDM Jadi biasanya kita minta Bunga industrial Industrial relation Untuk membuat permettaan tadi Sehingga kita punya Yang namanya mitigasi Jadi ada Ini kalau undang-undang 13 begini Ini kalau undang-undang Cipta kerja begini Ini kondisi di perusahaan Kemudian mitigasi seperti apa Nah misalnya dikaitkan dengan PP35 Salah satu yang Kemarin kita temukan adalah Soal Overtime-nya dulu nih Overtime Karena overtime-nya kan dari 3 jam Jadi 4 jam Nah maka formula yang biasa Bisa dimasukkan dalam sistem Mau nggak mau dirubah Dari 3 jam Jadi 4 jam Nah yang lebih parah lagi Biasa kita memberikan Misalnya contohnya adalah Memberikan uang makan Untuk overtime Kan sekarang Nggak boleh dikasih uang makan Mesti dikasih makan Nggak bisa diuangkan Ini kan otomatis Kita mulai bekerjasama Dengan catering service Untuk menyediakan Makanan Yang 1.500 kalori tadi Sesuai Tambah susu Tambah macam-macam Pokoknya banyak Kalau kemarin saya juga Wah menu-nya juga hebat juga Kalau segitu ya Kalorinya ternyata ya Dan itu ternyata Harganya tidak bisa Cuman 30.000 sampai 50.000 Jujur aja Itu 1.000 kalori Berapa kalori Pak ya? 1.000 kalori ya? 1.400 1.400 kalori Nah itu Kalau kita bilang Nasi padang Nasi padang itu Cuman 600 kalori Anda bisa bayangkan Ini kita perlu kerjasama Dengan catering Akhirnya kita Cari catering Yang bisa nyediain Kalau misalnya ada Karyawan kita yang Overtime Jadi kita supply Karena nggak bisa diuangkan Nah itu jadi mitigasinya Nah itu dari sisi Overtime ya Dari sisi overtime By system kita kalkulasi Diubah Kemudian dari sisi Harus ada Biasanya kita bayar Uang makan Jadi nggak jadi Uang makannya Terus yang biasa Kita kasih uang transport Karena biasanya Pulangnya agak malem Terus Sekarang kita harus Nyediain fasilitas kendaraan Maka ada Wah kita mesti Beli mobil Buat orang-orang Overtime Nah itu juga Kemarin jadi kendala Kenapa? Karena kita belum bentuk Di harapan ini Kita bisa mampu Untungnya Pada saat Kayak begini Ada pengurangan pajak Untuk beli mobil Nah itu akhirnya Kita Bisa lah Menjediakan fasilitas Yang secara kredit Dan sebagainya Walaupun kita akhirnya Pake rental Itu dari sisi Overtime Nah Yang berikutnya adalah Dari sisi Kontrak PKWT PKWT Itu kan berarti Kita harus Kali Kasih satu kali gaji Padahal selama ini PKWT kita Itu udah 13 kali gaji Iya Sekarang nambah satu kali Uang kompensasi Betul Nambah satu kali Uang kompensasi Maka kita Membuat mitigasi Adalah menawarkan Bagi yang PKWT Mau jadi PKWTT Kita tawarkan Memang ada Upgrading Memang Ya ada Upgradingnya Tapi bagian Istilahnya karyawan yang pengen Tetap jadi PKWT Gak apa-apa Mau 10 tahun jadi PKWT Boleh juga Dan ada yang malah Kita menawarkan Ya udah PKWT Kita buat per 5 tahun Jadi kita membuat Opsi-opsi Kepada karyawan Bagi karyawan yang mau PKWTT Tolong kasih tau HR Bagi karyawan masih mau PKWT Ya seperti biasanya Gak apa-apa Kita akan menyiapkan Misalnya Gaji ke-14 Ya sebenarnya Kita kasihkan Gaji ke-14 Karena selama ini Kita PKWT tetap 13 kali gaji Nah Ini yang kita petain Dari sisi PP35 Masalahnya adalah Bagi kayak Pasal Fagiri Yang menyediakan Tenaga outsourcing Nah Ini kita Istilahnya ya Istilah sekarang ini Kita jadi kayak Punya opsi Apakah kita masih tetap Masih mau menggunakan Tenaga outsourcing Opsourcing jasa Atau outsourcing orang Yang terjadi sekarang ini Kebanyakan kita malah Yang outsourcing jadi permanen Jadi PKWTT Ya Saya gak bisa sebut Mallnya apa Tapi ya di sebuah Mall di Jakarta Yang tadi ya Tenaga outsourcing Baik itu Tenaga pengamanan Cleaning service Dan sebagainya Sekarang jadi PKWTT Nah ini Ini sebuah Fenomena baru Kenapa? Karena manajemen Menilai Mereka itu Harus dimanage Jadi kita tidak lagi Melakukan outsourcing jasa Kan selama ini Kita outsourcing jasa Jasa pengamanan Ossourcing jasa Bersihan Kita outsourcing jasa Nah sekarang Kita pilih sendiri Jadi dari Ya Dari pihak ketiga tadi Kita pilih orangnya Si A Gak bagus Gak diambil Si B Bagus Diambil Jadi PKWTT Nah itu yang dilakukan Oleh sebuah perusahaan Dan beberapa perusahaan lain Di klien-klien kita Beda-beda memang Tapi paling dasarnya Mau gak mau Dimitigasi Jadi ini Undana 13 begini Undana Cuta Kerja begini Kondisi kita begini Implikasi costnya gimana Kebanyakan yang kita hitung Dari sisi manajemen Adalah implikasi cost Biayanya Lumayan besar Nah dari situ Kita gak bisa memaksa Yaudah permanen Ternyata Gak banyak orang Mau permanen Lucu ya Jadi Dengan ada yang Undana Cuta Kerja Ternyata orang Lebih suka PKWT Bukan PKWTT Jadi udah Group mindset itu tadi Pak ya Iya Jadi saya bilang Wah Kita tawarin PKWTT Ya Saya ambil Satu klien gitu ya Dari kurang lebih Terlalu seratus Itu hanya 13% Yang mau jadi PKWT T Misalnya tetap Mau PKWT saja Gak apa-apa tuh Pak Kalau kita PKWT terus Mau 10 tahun PKWT Gak apa-apa Yang penting tetap kerja disini Oh ya sudah Karena kita pengusaha kan Gak boleh maksa ya Mau PKWTT Ayo Mau PKWT Terus boleh Maka kita kasih pilihan Ada plus minusnya Kalau PKWTT Memang ada kenaikan Gaji pokok Tapi kalau PKWT Biasanya Gaji pokoknya Ngikutin UMP Misalnya kayak gitu Gitu Pak Oke baik Thank you Pak Pungki Kita masuk sekarang Ke Q&A ya Dari Bapak Ibu Peserta webinar Yang sudah Tulis di kolom chat nih Dari Pak Ali Mohon pencerahannya Pak Pungki Di saat kita mau Agility Namun perusahaan Atau organisasinya Kurang mendukung Nah Perusahaan itu harus Sering-sering benchmark Sering-sering melakukan Studi banding Kalau dia di industri sejenis Coba lihat perusahaan Yang sudah melakukan Istilahnya perubahan-perubahan Sehingga mereka Agile Jadi Saya ambil ilustrasi Kita kebetulan Kalau di perusahaan Transportasi Jasa transportasi Kita punya Istilahnya Asosiasi Pengusaha Jasa transportasi Atau perusahaan Jasa transportasi Bisa dilihat di Apindo Sebenarnya daftar-daftarnya Udah ada semua Nah coba benchmark Di industri makanan Dan minuman Kita juga benchmark Sehingga Perusahaan itu Istilahnya Nggak tutup mata Istilahnya Kalau manajemen Kalau manajemen tutup mata Nggak mau ikutan Dan sebagainya Susah Kenapa bisa ditinggalin Sama karyawannya Wah perusahaan saya Nggak agile nih Wah yang ada Nanti lihat Tetangga kiri kanan Biasanya kan rumput tetangga Biasanya lebih hijau Katanya Lihat rumput tetangga Kita ditinggalin Ditinggalin sama karyawan kita Rugi juga kita Nah makanya Sebagai pengusaha Biasanya kita Coba untuk Studi banding Basemaking Ya itu udah biasa sih Zaman sekarang Kita terbuka ya Transparan Dan biasanya Ayo Kalau memang mau belajar Kita capai belajar Jadi saling bertukar informasi Itu jawabannya sebenarnya Tapi di satu sisi begini Pak Mungkin posisi saya Adalah posisi sebagai HR Gitu ya Nah ini Kami mau mendukung Atau mendorong CEO kami Atau mendorong owner Supaya bisa Ayo kita benchmark Pak Udah dibagi tipsnya Pak Gimana cara mendorong Superior kita nih Supaya bisa Benchmark Atau belajar Ayo kita MLA agile nih Ya jadi biasanya Biasanya nih ya Kalau orang dalamnya ngomong Orang HR yang ngomong Gak didengar sama si Makanya saya Biasanya suka diminta Untuk ngomong Jadi kita nih Jadi konsultan tuh Kadang-kadang sebenarnya Cuman kayak jubir aja Kita pake Pake tangan orang lain Gitu ya Iya Jadi Kalau yang ngomong Orang lain Biasanya manajer Percaya Tapi kalau yang ngomong Orang dalam Gak percaya Oke Ya itu Bagi tipsnya ya Kalau Bapak Ibu sekalian punya Masalah Komunikasi dengan Superiornya Undang orang lain Atau Pak Kugi Untuk Ngomongin dong Ke bos saya ini Iya Itu kadang-kadang Ngomongnya Tengah malam mas Jujur aja Karena si bos Baru bisa Punya waktu Jam 10 malam Biasanya diundang Zoom jam 10 malam Sama pake Zoom Aman Pak ya Aman Oke Thank you Pak Kugi Oke Ini ada dari Pak Indra Oke Pak Indra Siang Pak Kugi Baik Lalu dari Pak Indra Dari PT Cipta Untuk membangun Kacar Supaya seluruh Karyawan bisa menjadi Agile Apa dan bagaimana Secara basic Yang bisa diterapkan Terlebih dahulu Berarti prioritasnya Jadi Jawabannya itu Sederhana Jawabannya itu adalah Kalau manajemen atas Itu Work the talk Artinya Dia Apa yang dia omongin Dilaksanakan Kalau memang Kita ngomongin agility Ya dia juga harus Agile Pengalaman saya sih Di jajaran manajemen saya Kalau ada yang Gak agile Itu saya Dapet feedback Dari karyawan Pak Bos itu Gak agile Masa dia masih Ngomong Enak jaman dulu Kan sering Ngomong begitu Soalnya Nah itu karyawan Biasanya sekarang Sudah terbuka Jadi kadang-kadang Ketemu seliburan Pak Ngomong dong 5 menit Ada apa Karena saya Biasanya kan Terbuka Si bapak itu Kemarin ngomongnya Jaman dulu Begini Oh iya Nanti saya Ngomongin Jadi kadang-kadang Di era sekarang Nggak bisa Bahwa manajemen Harus agile Ibaratnya Kalau Kalau saya Pada posisi CEO Saya nggak dengerin Orang di bawah Saya salah Jadi Saya terpaksa Lebih banyak Memberikan Pekerjaan Kepada CEO Dibanding saya Kerja sebagai CEO Kenapa Saya kerja jalan-jalan Namanya MBWA Jadi ada kasus Misalnya Apa namanya Karyawan Ngomongin THR THR-nya katanya Cuma segini Ini itu Kita aja ngobrol Apa sih alasannya Kenapa Komplen soal THR THR kan akan dibayar Besok tanggal 2 jam Tapi udah diomongin Sebelum dibayar Udah diomongin Akhirnya kita aja Ngobrol aja Kalau kita nggak mau ketemu Kita ketemunya By online Jadi kita ngobrol Istilahnya Sekarang ini Kenapa Waktunya agak tight Karena jujur Kebanyakan Kita menerima Kayak Curcol Curhat Gitu-gitu Jadi kalau jadi CEO Sebenarnya Kertas di atas meja Boleh dibilang Nggak ada Istilahnya Kita tetap Ngobrol-ngobrol Ngobrol aja deh Namanya MBWA Manajemen by Walking around Jalan sana Jalan sini Cuma jalannya Saya lewat Nah jadi Mau nggak mau Kalau kita mau Bangun Istilahnya Bagaimana Supaya Eja Secara basic Coba dari atas dulu Karena kalau atasnya Nggak Eja Wah Karyawan mana mau Disuruh Eja Nah itu yang atas aja Masih ngomong Jaman dulu Ibaratnya Enak jaman dulu Ini susah nih Kalau udah ngomongnya Enak jaman dulu Istilahnya sebelum pandemi Begini Nah sekarang Kalau udah pandemi Kita masih mau ngomong Jaman sebelum pandemi Nah ini yang Harapannya Dari jajaran manajemen Harus punya Strong leadership Untuk yang Eja Leadershipnya gimana Kadang-kadang Mereka suka Istilahnya Gimana ya Namanya juga Yang di top manajemen Rata-rata kan Ya secara Umur juga udah senior Gitu ya Udah lama Gitu ya Nah itu Akhirnya saya Ngajak mereka Untuk Coba deh Tadi tuh IPS marking Sudibadi Karena sekarang CEO Di perusahaan-perusahaan Gede Ya saya sebut aja Perusahaan gede Misalnya apa ya Misalnya Gede apa yang GoFood gitu ya CEO-nya umurnya 38 tahun Gak ada CEO Umur 50 Gitu kan Ibaratnya Jadi perusahaan-perusahaan Gede aja CEO-nya Istilahnya umurnya Masih muda-muda Masa ini yang Gak mau lihat Gak mau lihat Gitu Iya Mudah-mudah Dan akhirnya mereka Yang biasanya Lebih eja Jadi Kalau sudah ngelihat Barulah mereka Terbuka Bahwa CEO-CEO Yang notabene ini Berumur Ya udah gak bisa lagi Diaplikasikan hal-hal Yang mungkin dulu sukses Sekarang gak sukses Gitu Dan saya punya banyak contoh Punya banyak contoh Bahwa orang yang dulu sukses Di sebuah perusahaan Tidak selalu sukses Di perusahaan barunya Gitu Jadi jawabannya Ya Kalau secara basic Membangun kacar itu Dari atas Top down Gak bisa dari bawah Gitu Oke Kalau setelah Oke Kita setuju ya Jadi dari atasannya dulu Work the top Sebagai leader Dia memberikan Sebagai role model Buat timnya Kalau kita sebagai HR Bagaimana kita bisa Memberikan pengaruh Supaya Perusahaan ini Bisa memiliki Budaya agile Apa nih Peran HR Atau peran teman-teman Yang bergabung Di seminar ini Jadi Saya kalau bilang HR Jujur ya Orang HR itu Sangat suka dengan kertas Itu yang saya Sebenarnya gak suka Jujurnya saya gak suka kertas Mungkin saya jadi orang HR Kenapa Naiknya cepat Karena saya gak suka kertas Jadi saya bilang Sama orang HR Kalau mau cepat naik Jadi orang HR Tinggalin kertas Terus Pakainya apa Teknologi Bisnis proses Artinya apa Kalau sebagai orang HR Anda harus punya Tiga kompetensi dasar Satu pasti Kompetensi HR Basic dari hiring Sampai retiring Itu harus tahu Yang kedua adalah Bisnis Yang tadi saya bilang Ada orang HR Suruh baca laporan keuangan Males Pak Siva Pak Aktifa Gak ngerti Gimana mau jadi orang HR Laporan keuangan Wajib Tahu bisnisnya Wajib Itu Kita bilangnya Kompetensi dasar Sebagai Orang kerja Di sebuah bisnis Yang ketiga Kompetensi dasarnya Adalah Industrinya Jadi kalau Anda kerja Di misalnya HR-nya Hotel Harus tahu Bagaimana Nerima tamu Check-in Sampai Tamu itu Check-out Sebagai orang HR Kadang-kadang orang HR Gak peduli Itu urusannya Reception Gak gitu Saya bilang Coba Kamu jadi orang HR Duduk jadi reception Bisa gak Kalau gak bisa Jangan jadi orang HR Makanya kadang-kadang Orang HR Senangnya apa? Kertas Bukutat sama kertas Ada karyawan baru CV Kertas Bikin employment agreement Kertas Bikin perjanjian Kertas Bikin surat promosi Kertas Mutasi Kertas Semua kertas Akhirnya apa? Tenggelam sama kertas Seharusnya ngertinya apa? Ngerti bisnis Ngerti industri Itu yang penting Oke Baik Wow Menarik ya Bapak Ibu ya Orang HR Jangan tanggelam Dalam kertas Oke Baik Dari Ibu Eni Menurut Bapak Ada atau tidak Batasan usia Atau masa kerja ideal Dimana karyawan Lebih mudah Untuk HR Karena yang saya temui Banyak karyawan senior Yang tadi Pak Ido Put Usia SEO-nya 38 tahun Oke Jadi Kalau bicara karyawan senior Itu pasti banyak Manajemen senior Masalahnya adalah Kalau perusahaan Menerapkan agility Kemudian manajemennya Tidak agile Ya sebenarnya Manajemennya berarti Udah gak jalan dengan perusahaan Jadi kalau dibilang Batasan usia ada gak? Enggak Saya ini udah kepala lima Saya ini kepala lima Kalau Ditanya Musik Korea Ayo Mau apa? Ibaratnya kayak gitu kan Mau drakorea lagi ngetop? Apa? Ayo Istilahnya Kita mesti ngikutin Jadi kalau kita gak ngikutin Susah Sementara karyawan kita Millenial semua Dikit-dikit Ngomongnya K-pop Dikit-dikit Sementara perusahaan Tiba-tiba Lagunya Lagu jaman dulu Lagunya Kriser Ya always Ditinggalin Jadi sebenarnya Gak ada batasan usia Yang penting Orang itu Mau usia berapapun Punya Agility yang tadi Mau dari mindset Teknologi Selama dia mau agile Ya pasti bisa Cuma di tadi Contohnya dari mana? Dari top management Jadi kalau top management Yang gak agile Ya kan Pasti orang Orang Indonesia Lain beda Kalau di luar Kalau di luar Kita bisa punya Keproaktifan Di Indonesia ini Enggak Kita ngeliatnya Ya filosofinya Filosofi Kihajar Dewan Toro Ya kan? Kalau Ngeliat Kok gak Engasosun Tungudu Nah Tinggalin Kan kita semua Ngeliatnya begitu Jadi kalau kita di Indonesia ini Ya Top level itu Harus benar-benar Memberikan contoh Sehingga karyawan yang Yang di bawah-bawah Walaupun umurnya Sudah senior juga Pasti akan ngikutin Tapi kalau karyawan Yang senior tadi Ngeliat Nah bos Gue aja gak mau berubah Ngapain aku ikut Berubah Gitu akhirnya Itu jadinya jawaban ya mas Oke baik Ya kalau saya Tipsnya Mungkin ini ya Supaya Bapak Ibu senior ini Bisa agile itu Ini coba Instal Instagram gitu ya Karena kan Papa saya ini kan Orang tua saya Sekitar usia 60-an Itu pasti Facebook Nah ini udah ciri-ciri Ini generasi boomer Facebook Dan generasi sekarang Ini kan Instagram Jadi ada ya Instagram story Kemana-mana itu story Gampang nih Mau ngecek loh Si anak ini Kemana ya Lihat dari story-nya Ya lagi apa Lihat di Instagram Itu Eja teknologi Eja teknologi Nah itu kalau Ngomongin itu Saya Mungkin cerita Siapa ya Cerita mungkin pernah denger Namanya Pak Michael Babang Hartog Yang punya grup jarum Yang punya BCA Wah itu Doyan banget tuh Main IG Di umur 82 tahun Itu luar biasa Itu ibaratnya Ibaratnya Ya gampang lah Posting-posting Itu buat dia Kayak Istilahnya Kegiatan hari-hari Ya itu Jadi kalau Ya bayangin aja Umur 80-an Masih posting di IG Itu kan luar biasa Kayak gitu Oke baik Sekarang kita Pertanyaan dari Bapak Rifki Selamat siang Pak Pungki Menurut Bapak Apakah bisnis agility Dengan organization development Berhubungan Terima kasih Ya jadi Ngomongin Bisnis agility Sebenernya Bicara Organisasi development Jadi kalau Organisasi development Itu kan bahasa Indonesia Pengembangan Organisasi ya Jadi bicara Mengenai Bisnis agility Berarti dengan Organisasi yang kita Kembangkan Itu sejalan Kalau dibilang Berhubungan Sudah pasti berhubungan Sejalan Kenapa? Karena kalau kita Tidak punya yang namanya Organization agility Berarti organization Tidak mengikuti Yang namanya Bisnis agility Maka langkah pertama Kalau kita bicara Bicara proses Bisnis ya Ada visi-misi Di atas Dari visi-misi Biasanya kita punya Namanya bisnis target Dengan bisnis strategi Dari bisnis strategi ini Kita buat Bisnis proses Bisnis prosesnya Harusnya Eja Kita punya Namanya Bisnis agility Nah dari Bisnis agility ini Harusnya Jangan langsung ke People Tapi buat dulu Namanya Organization Kenapa? Karena Organisasi itu Wadahnya Jadi kita Dari Bisnis agility Kita akan Buat Namanya Organization agility Organisasinya Nggak bisa lagi Birokrat Misalnya Organisasi Harusnya Flat Organisasi Harusnya Bubble Team Team Base Artinya Apa? Bicara Bisnis agility Mau nggak mau Dan next stepnya Bicara Organisasi Agility Baru ngomongnya People agility Memang di slide saya Saya tidak Mengawinkan dengan Organisasi Development Karena Sesinya Sesi mengenai Undang-undang Cipta Kerja Kayaknya saya Nggak masukin Organisasi Development Terlalu lama Bicara di situ Tapi pada dasarnya Organisasi Development Sama Bisnis agility Sangat berhubungan Dan itu adalah Medianya Untuk bisa masuk Ke People agility Jadi kalau Bicara People Wadahnya Harus Eja Ibaratnya Kalau Wadahnya Contoh Gini Kita punya Organisasi Kotaknya Banyak Akhirnya Orang itu Nggak Eja Kenapa? Karena orang Stik dengan Kotaknya Dia Kotak Gue Ini Gue Nggak Mau Kerjain Yang Lain Jadi Kotak Ini Dihilangin Jadi Bubble Besar Kerja Masih Apa Sama Si A Si 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 D Wah Akhirnya Kita Jadi Eja Akhirnya Bisa Kerjain Apapun Itu Yang Kita Sebut Sebagai Hubungan Sangat Erat Antara Bisnis Agility Dengan Obisian Developer Jadi Berhubungan Baik 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 Sekarang Kita Masuk Ke Kolom Chat Ini Ada Pak Ito Hernawan Ini Bos-bosnya Yang Masih Memiliki Ego Masing-masing Pak Tipsnya Pak Tadi Selain mengundang Orang Lain Untuk Ngasih Tahu Ke Bosnya Ada Tips Yang Lain Gak Pak Jadi Kalau Bos-bos Itu Tadi Base Pak Gunakan VIA Ketiga Itu Pasti Lain VIA Ketiga Itu Mau Nggak Bikin Jajak Pendapat Era Sekarang Apalagi Perusahaan Sekarang Banyak Yang Istilahnya Departit Departit Jadi PP Itu Bawa dibilang Hanya Formalitas PKP Itu Hanya Formalitas Kasih Feedback Di Sebuah Perusahaan Besar Karyawan Memberikan Video Apa Yang Terjadi Di Bawah Di Istilahnya Manajemen Harus Tahu Misalnya Contohnya Bagaimana Seorang Bekerja Dengan APD Terbatas Itu Kalau Manajemen Nggak Dapat Videonya Nggak Tahu Artinya Videonya Sengaja Dibuat 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 Oleh Karyawan Karyawannya Milenial Nggak Merasa Diperhatiin Sama Top Manajemen Karena Top Manajemen Merasa Ego Tadi Urusannya HR HR Cuman Jembatan Yang Terjadi Kita Terima Video Gambar Pekerjaan Pekerjaannya Apa yang dilakukan Di level bawah Di pabrik Di mana Masukin ke Sekretaris Sekretaris Tolong Kasih ke Bos-bos Biar Tahu Bahwa Kerjaan Kita Kayak Gini Akhirnya Mereka Mulai Mikir Kalau Kayak Gini Kenapa Angka Covid Kita Nggak Bisa Diteken Ada Perusahaan Covid Tinggi Saya Cuman Bilang Ini Pasti Ada Yang Salah Makanya Coba Kita Lihat Bagaimana Proses Kerjaan Dilakukan Makanya Kalau Di tempat Mas Salva Sekuriti Pintu Pertama Kalau Itu Sudah Kendor Wah Yang namanya Covid Masuk Semua Jadi Kalau Saya Bilang Misalnya Saya Punya Klien Kalau Alam Mal Gede Saya Punya Klien Hotel Gede 5 Plus Garda Di depan Adalah Security Begitu Dia Lolos Masuk Semua Namanya Covid Akhirnya Pak Karyawan Kena Semua Akhirnya Kita Videoin Begitu Lihat Ada yang Gak Bener Kadang Kadang Manajemen Cuma Nyuruh Jajaran Nomor Satu GM Atau Manajernya Ya Tapi Gak Dikerjain Kalau Orang Jawa Bilang G-G Tapi Orang Kepanggih Kita Akhirnya Terima Feedback Langsung Dari bawah Video Apa Kegiatan Apa Akhirnya Kita Tahu Saking Gedenya Organisasi Itu Kadang-kadang Kita Perlu Keterbukaan Makanya Kalau Konsepnya Saya bilang Saya bilang Sama Para GM Apa yang bisa Saya bantu Para GM Harusnya Nurin ke Manajernya Apa yang bisa Saya bantu Manajer Turun ke Supervisor Supervisor Turun kepada Employee Maka Apa yang bisa Saya bantu Nah Harusnya Itu masuk Secara Bertahap Dan Kalau Kalau nggak bisa Langsung aja Kirim ke atas Tidak masalah Karena Kayak sekarang Misalnya Kita ada Ulang tahun Ulang tahun Perusahaan Ada ulang tahun Owner Itu Owner Terbuka Kalau ada yang mau kirim video Selamat ulang tahun Welcome Kayak gitu-gitu Jadi Ada keterbukaan Dan era sekarang Era keterbukaan Jadi Kalau ditanya Bagaimana menciptakan Agility perusahaan Sehingga para pimpinan Yang punya ego-ego Tadi itu Ya nggak punya ego Jadinya Harus lihat Bawah Basically Management itu Getting things done Basically itu Artinya getting things done Berarti dia harus kerjanya beres Masalahnya getting things done Ya dibayar Atas hasil kerja anak buah Ya kan Kita dibayar Management dibayar Karena hasil kerja anak buah Nah kalau hasil kerja anak buahnya Nggak bener Kita juga harusnya Nggak dibayar Sebagai manajemen Nah makanya kenapa Keterbukaan terjadi Nah itu era sekarang Jadi istilahnya Kalau ada namanya Good corporate governance Di sebuah perusahaan Ya kita harus terbuka Kasih feedback Management Jadi kalau Saya bilang Ada nggak bipartit Kalau nggak ada bipartit Ada nggak tripartit Kalau nggak ada tripartit Kirimin aja Foto-foto Video Atau kenapa Nah itu menjadikan Istilahnya Penelusurannya Kelihatan Jadi Harusnya sih Manajemen sekarang Nggak bisa punya ego Kenapa Karena Ya kalau saya Saya lebih suka jadi Kalau Sultan Tapi belum jadi manajemen Ternyata memang Tantangan pekerjaan Jadi manajemen Lebih berat Lebih berat Jadi konsultan Kalau jadi konsultan Tiba-tiba kita kasih Advise Ya udah Terserah Mau ngerjain Apa nggak Tapi begitu Jadi manajemen Tetap aja Kita yang ngerjain juga Oke baik Terima kasih Pak Punggi Baik Kita masuk ke pertanyaan lagi Dari Ibu Annie Reknal Bagaimana cara Berubah mindset Beberapa pegawai Yang sudah lama Bekerja di zona nyaman Yang sudah bekerja Dengan kualitas lebih baik Karena sulit untuk menerima Perubahan Kalau sudah nyaman Coba diulangi lagi Pak Punggi Tadi sudah diselaskan Tadi waktu presentasi ya Jadi sebenarnya orang Masuk comfort zone itu Mesti diingetin Bahwa comfort zone itu Killing you softly Karena begitu Anda Mengalami yang namanya Pengelamaan Begitu Anda pensiun Anda nggak punya bidang lain Yang dikuasai Kasih kesadaran Kepada seluruh karyawan Bahwa kalau Anda Selama bekerja Cuma bidangnya satu HR terus Begitu pensiun Nggak ada kerjaan HR Gimana dong Itu analoginya sederhana Jadi kalau Saya mengencari seluruh Employee Apa yang mau Anda lakukan Beri kita Aspirasi Kenapa? Karena aspirasi itu Bisa aja Tahun ini gue mau pindah Ke finans Tahun depan gue pindah Ke prokurumen Tahun depan lagi pindah Ke IT Boleh nggak Kalau nggak Tidak Dinamika perusahaan sekarang Itu kita Butuh orang-orang Yang punya pengalaman Bukan punya Pengelamaan Tidak tipis itu Antara pengalaman Sama pengelamaan Orang-orang yang punya Pengelamaan Kasih tau Anda pensiun Mau jadi apa Saya tanya aja Kalau teman-teman ISAR Saya tanya Anda pensiun Mau jadi apa Mau jadi konsultan ISAR Emangnya Berani Bersaing sama konsultan Yang muda-muda Saya gituin aja Maka Anda harus punya alternatif Jangan Pengen jadi konsultan ISAR Terus kalau semua orang pensiun Orang ISAR Jadi konsultan ISAR Terus kliennya siapa Kliennya nggak ada Pak Pungki Tapi kan kadang-kadang Kita waktu Berbicara dengan mereka Selalu mereka berkelit dengan Pak itu kan bukan Expertise saya Bukan kakaman saya Saya nggak Bagaimana Pak Mengajak mereka ini Untuk Ayo berubah Kita Semacam kayak Bahasa Jawa itu Joroke Mendorong mereka Kamu harus pindah nih Kamu harus ikut Pelatihan ini nih Atau apakah Kita harus paksa Atau hanya Pendekatan secara Komunikasi Jadi sebenarnya Ada dua Ada yang namanya Kita sebut sebagai Sistem dan Polisi Sistem dan Polisi Di tempat kerja saya Sebelumnya Saya punya Beberapa perusahaan Dan juga Beberapa klien Kita punya sistem Polisi Yang mengatakan Bahwa seseorang itu Maksimum Duduk di sebuah posisi Hanya boleh 5 tahun Malah ada Satu perusahaan Yang menetapkan Duduk di sebuah posisi Maksimum Hanya boleh 3 tahun Itu dikasih Filosofinya Kenapa 3 tahun Tahun pertama Familiarisasi Tahun kedua Tantangan Tahun ketiga Kompeten Kalau Anda mau ikut SKKNI Anda minimal Harus 3 tahun Di posisi Baru bisa ikut Uji kompetensi Artinya kalau Tahun keempat Anda bukan lagi kompeten Anda udah mastery Kalau Anda sampai Tahun kelima Di tempat yang sama Anda namanya mystery Kenapa masih di situ Nah itu Sistem Dan Polisi Jadi kebijakan Dan aturan Ada aturan-aturan Bisa dibuat oleh manajemen Tapi yang paling Mujarab Selama ini Bagaimana Membuat orang itu Keluar dari comfort zone Adalah Contoh nyata Top manajemen Kita jadi top manajemen Nggak lama Sekarang BUMN Tiap 5 tahun Ganti Di direksi Nah itu kan namanya Agility Nah orang tuh Kadang-kadang Kalau karyawan Ngeliat Wah top manajemen Ganti lagi Kebijakan Ganti lagi Padahal itu Mengedukasi kita Untuk agile Maka kadang-kadang Wah gue nggak suka Sama direksi yang baru Udah ngomong Nggak suka Yang terjadi Kita nggak kerja Tapi coba deh Ada direksi baru Apa yang bisa kita pelajari Dari direksi baru Nah itu Pasti kita bisa kerja Tapi begitu Kita udah pasang barier Gue nggak suka nih Sama direksi baru Ya udah Akhirnya nggak kerja Makanya Kalau ditanya Bagaimana sih Merubah mindset Pegawai yang sudah lama Bekerja di zona nyaman Dua cara Sistem dan polisi Ada dari perusahaan Atau kita memberikan contoh Nah itu pasti Akan jalan dengan baik Selain tadi ya Ada benchmarking Dan sebagainya Tapi kan ada-ada Benar-benar suka nggak dipakai Tapi sistem polisi Sama contoh Itu Paling mujarab Sistem dan polisi Kelihatan paling mujarab Itu kelihatannya Iya Dibaksa ya Dijoroknya Lima tahun Betul sih Pak Lima tahun Harus berubah Jadi Kalau sudah lima tahun Masih di posisi Tadi Masih siap posisi yang sama Berarti namanya Misteri tadi Pak Iya Saya ngomong Ada Ada satu orang Jogja Punya pekerjaan Di hotel Di Middle East Tiap tahun pulang Cerita Terus Sampai di tahun kelima Dia ceritanya Mulai berkurang Kok kamu nggak cerita sih Aku capek Lima tahun ya Ternyata Kenapa Abu Dhabi itu Sudah tak Tungsuri semuanya Sudah buter-buter Terus kamu mau kemana lagi Boya cari Tempat yang lain Nah Itu Jadi kita Orang Jogja aja Orang Jogja Kerja di Abu Dhabi Lima tahun Terbosen Padahal kerja di hotel Cari lagi hotel yang lain Sudah Lamar aja lagi Saya bilang gitu Oke Baik Terima kasih Baik Ini ada Ibu Retno Santia Baik Selamat siang Bapak Ijin bertanya Jika kami Sudah memiliki Tenaga Cleaning Service Atau security Tapi beliau Sudah menjadi Karyawan tetap Di perusahaan kami Nah Kelanjutannya Seperti apa Jika Beremou Dengan gemilang Wah Ini nanya Benang gemilang Saya bantu Menjawab Bu Tekno Jadi Di PP35 Itu memang Dijelaskan disitu Bahwa Mengenai PKWT Dan PKWT Di tempatnya Alidaya Boleh Jadi Bapak Ibu Punya Karyawan tetap Pindah di Karyawan tetap Di perusahaan kami Boleh Itu diizinkan Di PP35 Selama memang Itu menjadi Tanggung jawab Alidaya Kan kita ada 2P 2P itu transfer Ada transfer resiko Berarti Resikonya Pindah ke Alidaya Itu bisa Memungkinkan Jadi nanti Di PKS kita Di penawaran kita Tetap ada juga Ada namanya Uang Uang Pesanon Dan uang penghargaan Masa kerja Yang dititipkan Di perusahaan kami Itu boleh Dibolehkan Dimungkinkan Sesuai dengan PP35 Oke Itu ya Bu Renon Nanti kita bisa Bertemu lagi Di sesi berikutnya Lalu Dari Ibu Laura Baik Bagaimana Cara Membedakan Individu Yang memang Betul-betul Keluar Dari Secara Nyaman Dengan Yang Kutu Loncat Oke Ini Pertanyaan yang Sering muncul Sebenarnya Di era sekarang Di era sekarang Ini Banyak HR Terutama Suka Bilang Kalau orang itu Cuman Istilahnya Trial Neror Gimana Pak Gak Apa-apa Kutu Loncat Sekarang Ibaratnya Udah Lumrah Anak Sekarang Kerja Tiga bulan Langsung Cari Kerja Lagi Yang Lain Sudah Sangat Lumrah Kalau Ada Pegawai Kita Pindah Pak Dari Sales Mana Marketing Ya Wih Coba Marketing Nanti Gak Berlagi Data Lagi Pak Saya Bosen Di Marketing Gitu Gitu Ngomong Strategia 7P 5P Terus Pindah Kemana Lagi Ke Prokurumen Boleh Gak Prokurumen Ya Boleh Kenapa Karena Padasarnya Kita Memberi Kesempatan Tadi Memberi Kesempatan Kepada Orang-orang Yang Mau Kalau Dia Merasa Belum Ketemu Yang Cocok Ya Gak Apa-apa Karena Itu Bagian Daripada Pembelajaran Cuman Kan Yang Rugi Biasanya Perusahaan Perusahaan Harus Punya Reward And System Punya Policy And System Jadi Misalnya Kalau Orang Tindah Dari Satu Jabatan Ke Jabatan Lain Itu Minimal Berapa Bulan Minimal 6 Bulan Misalnya Harus Dibuat Secara Policy And System Kenapa Karena Kalau Policy System Lemah Ya Akhirnya Jadi Wacana Untuk Kutul Lonca Orang Mutasi Minimal Harus 6 Bulan Kalau Sudah Pindah Dari Satu Kota Ke Kota Lain Pindah Dari Jabatan Ke Jabatan Lain Di Jabatan Tersebut Minimal 6 Bulan Baru Dia Bisa Ngajuin Permohonan Untuk Mutasi Karena Kalau Tidak Begitu Semua Orang Mencoba Sini Tapi 6 Bulan Menjadikan Mereka Feeling Good Dengan Pekerjaan Kalau Mereka Tidak Feeling Good Artinya Kita Bisa Lihat Kinerjanya Memang Tidak Bagus Kalau Disini Mungkin Dia Punya Kendala Dengan Boss Nya Mungkin Kendala Dengan Pekerjaannya Tapi Yang Namanya Sistem Polisi Tadi Harus Diterapi Karena Kalau Tidak Diterapi Orang Pindah Lagi Baru Sebulan Pindah Lagi Baru Tiga Minggu Pindah Lagi Kenapa Kita Harus Buat Sistem Polis Minimal Misalnya Kalau Pengalampangsa Di BUMN Kita Rata-rata 6 Bulan Baru Bisa Pindah Lagi Oke Baik Terima Kasih Pak Punggi Ini ada Pertanyaan Dari Pak Dimas Pak Punggi Saya Dari HR Di Rumah Sakit Purwokertol Ijin Bertanya Pak Langkah Apa Yang Sebaiknya Kita Ambil Untuk Menyikapi Personnel Yang Sudah Bekerja Lebih Dari 5 Tahun Namun Tidak Ada Perkembangan Kemampuan Dan Motivasi Kerja Terus Menurun Terima Kasih Personnelnya Apa Pak Dimas Belum Tapi Itu Lumrah Teori Hesberg Mengatakan Teori Motivation Saya Di Manajemen Human Resources Ada Teori Psikologi Yang Ditarakan Hesberg Hesberg Mengatakan Bahwa Semakin Lama Seseorang Bekerja Di Sebuah Posisi Dan Di Perusahaan Itu Akan Significantly Motivasinya Turun Semakin Lama Sementara Biaya Kita Semakin Tinggi Supaya Gimana Supaya Motivasi Itu Selalu Bisa Dimaintain Naik Tidak Turun Platon Caranya Adalah Rotasi Dan Rotasi Caranya Itu Kenapa Ada yang Namanya Sistem Polisi Yang Mewajibkan Orang Harusnya Pindah Jabatan Per 5 Tahun Di ASN Di Pegawai Negeri Itu Kita Punya Aturan Itu Setiap 5 Tahun Jadi Kalau Teman-teman Lihat Sekarang Pegawai Negeri Kita Berpindah Cepat Cepat Sekali Berpindah Kenapa Karena Ada Aturannya 5 Tahun Wajib Ter Pindah Pak Punggi Masih Kemute Oke Jadi Kalau Bicara ASN Itu Ada Aturannya 5 Tahun Harus Pindah Harus Mutasi Rotasi Malah Sekarang Di Buah 5 Tahun Sudah Sudah Rotasi Jadi Gimana Nyikapin Untuk Personel Yang Sudah 5 Tahun Namun Tidak Ada Perkembangan Buatlah Yang Namanya Sistem Polisi Yang Mewajibkan Seluruh Karyawan Bukan Yang Lama Lama Seluruh Karyawan Harus Mutasi Rotasi Sehingga Akhirnya Mereka Mau Belajar Lagi Belajar Lagi Rotasi Ini Semua Posisi Semua Level Ya Dari Bawah Sampai Level Manajerial Mutasi Dan Promosi Mutasi Dan Rotasi Rotasi Dan Itu Berlaku Kalau Di BUMN Di ASN Itu Berlaku Jadi Kalau Teman-teman Lihat Mulai Dari MT Lulus Kalau Di Perbankan Ada ODP ODP Kita Putar Dari Cabang Satu Ke Cabang Berikutnya Itu Cuma Setahun Setahun Putar Cabang Setahun Lagi Putar Cabang Itu Kalau ODP Lulusan Dari Perbankan Yang Program ODP Begitu Demikian Juga Untuk Diberapa Pihak Swasta Seperti FMCG Company FMCG Itu Dari Lulusan MT Itu Rata-rata Mereka Sudah Putar Jadi Begitu Mereka Duduk Di Sebuah Jabatan Misalnya Jadi Supervisor Atau Jadi Asisten Manager Dan sebagainya Mereka Pasti Muter Gak Pernah Gak Muter Nah Itu Yang Saya Bilang Kenapa Sekarang Itu Era Employee Experience Jadi Pengalaman Bukan Pengalaman Beda Beda Tipis Pengalaman Pengalaman Sekarang Jamannya Jaman Pengalaman Mutuh Pengalaman Experience Oke Baik Terima kasih Pak Pungki Wah Luar biasa Kita mendapatkan Pengalaman Ya